Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada utusan Suci Yansing, Luan segera kembali ke tempat berkumpulnya klan Yansing melalui gerbang bintang berputar. Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, seseorang membawa keluar Zhou Yan dan Zhou Ru. Dalam sebulan terakhir, kehidupan kedua gadis itu tidak baik. Meskipun klan Yansing tidak menyukai manusia, mereka memperlakukan kedua gadis itu dengan hormat karena Luan. Satu-satunya kekurangannya adalah di luar terlalu dingin. Kedua gadis itu telah tinggal di rumah itu selama hampir sebulan. Saat kedua gadis itu melihat Luan, mereka sangat gembira. Namun, mereka menahan diri karena dikepung oleh orang luar. Setelah mereka bertiga berkumpul, utusan Suci Yan berkata, ayo pergi. Dengan itu, utusan Suci Yan membuka gerbang bintang berputar lagi dan membawa Luan dan dua lainnya masuk. Setelah tiga napas, sisi lain dari revolving star gate terbuka. Mereka berempat keluar dan berdiri di gletser. Sepuluh mil di depan ada batas yang sangat besar. Luan dan dua lainnya telah masuk melalui perbatasan. Sekarang setelah mereka kembali, mereka merasa lega. Mereka akhirnya meninggalkan wilayah laut utara ekstrim. Bahkan Luan harus mengakui bahwa tinggal di wilayah laut utara yang ekstrim sangatlah sulit. Namun, klan Yan Sing telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Sungguh sangat menyedihkan. Batasnya ada di depan. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Utusan Suci Yan memandang mereka bertiga dan berkata, kalian boleh pergi sendiri. Luan menganggup dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, utusan Suci Yan. Kedua wanita itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengikuti Luan berjalan maju bersama kedua wanita tersebut. Namun, 10 mil bukanlah jarak yang jauh bagi mereka bertiga. Ketika mereka bertiga mencapai perbatasan, mereka tahu akan ada angin kencang di luar. Mereka mengumpulkan kekuatan dan bergegas keluar. Ledakan. Berbeda dengan keheningan tadi. Dalam sekejap, angin kencang menerpa mereka bertiga dan membuat tubuh mereka bergoyang. Untungnya, setelah meninggalkan batas, mereka bertiga segera mendapatkan kembali kekuatannya. Menghadapi angin kencang, ketiganya dengan cepat menstabilkan tubuh mereka. Tidak mungkin untuk membuat arai teleportasi Dharma dalam angin kencang ini. Luan terbang bersama kedua gadis itu di udara. Mereka bertiga sangat merindukan kemampuan terbang. Akhirnya, setelah terbang sejauh 10 li penuh, angin kencang menghilang sepenuhnya, membuat mereka bertiga bernapas lega. Perjalanan menuju wilayah Laut Utara Ekstrim akhirnya usai. Hasil panen Luan melimpah. Dia tidak hanya menemukan ras bintang penyebar dan mempelajari kekuatan mereka, dia bahkan mendapatkan lengan tengkorak kaisar naga. Meskipun Luan tidak menginginkannya. Apalagi jika dia menggunakan tangannya untuk menggunakan teknik penangkapan naga, bukankah itu terlalu aneh? Dibandingkan dengan Luan, tujuan perjalanan kedua wanita itu bisa dikatakan hancur total. Dia tidak hanya gagal mendapatkan sumber es arktik, bahkan citra Guo Jie di hati Zhou yang telah benar-benar runtuh. Jika seseorang harus mengatakan apa yang telah mereka peroleh, di bawah kepemimpinan Luan, kekuatan mereka meningkat setelah menahan tekanan sumber es arktik begitu lama. Mereka akan segera dapat mencapai kekuatan kelas 6 tahap akhir, yang dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Namun, meskipun telah melalui suka dan duka bersama selama 5 bulan, mereka tetap harus berpisah. Luan memandangi kedua wanita itu, menangkupkan tangannya dan berkata, Nona-nona, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Zhou Yan dan Zhou Ru sedikit gemetar saat mendengar ini. Zhou Ru, yang selama ini diam, akhirnya bertanya, mau kemana? Luan tidak berbohong dan berkata, aku pulang dulu. Aku belum kembali selama 5 bulan, istriku pasti sangat khawatir. Mendengar kata-kata Luan, hati Zhou Ru terasa sakit. Zhou Yan secara alami mengetahui apa yang dipikirkan kakaknya dan berinisiatif untuk mengatakan, bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Mengapa saya tidak pergi ke kota tempat keluarga Anda pertama kali dan meninggalkan susunan teleportasi di sana agar kita dapat terus mengunjungi satu sama lain di masa mendatang? Lagipula, kita sudah melalui suka dan duka begitu lama, aku tidak ingin kehilangan teman baik sepertimu. Luan memandang Zhou Yan ketika dia mendengar ini. Dia tidak bodoh, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zhou Ru mempunyai perasaan padanya. Namun, karena mereka tidak mungkin bisa bersama, dia tidak ingin memberikan kesalahpahaman dan harapan padanya. Lupakan saja, kata Luan, hanya kebetulan kita bertemu. Aku akan mengingat kalian berdua. Mata Zhou Ru memerah saat mendengar ini. Luan tidak tinggal lama. Dia memasang gerbang ke dunia abadi di depan kedua wanita itu dan menghilang setelah memasukinya, meninggalkan kedua wanita itu berdiri di udara dan menatapnya dengan linglung. Zhou Ru akhirnya tidak bisa menahan tangis. Zhou Yan menatap adiknya yang sedih dan hanya bisa maju untuk menghiburnya. Ia tak menyangka adiknya tak akan bisa lolos dari musibah ini jika hubungannya digagalkan. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak cocok, dan beberapa orang ditakdirkan untuk tidak bersama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, Sengoku. Gerbang menuju dunia abadi terbuka di halaman guru abadi. Luan keluar. Karena dia sudah menjadi menantu Sengoku, guru abadi mengizinkannya meninggalkan gerbangnya sendiri menuju dunia abadi di halaman. Saat aura Luan muncul, sesosok tubuh muncul di halaman. Itu tak lain adalah istrinya, Yao. Melihat Luan telah kembali, mata indah Yao langsung memerah. Dia berlari ke depan Luan dan bergegas kepelukannya. Merasakan tubuh yang familiar dan lembut, Luan tersenyum dan memeluk Yao. Dia tahu Yao pasti sangat merindukannya selama lima bulan ini. Dia juga sangat merindukan Yao. Kamu akhirnya kembali. Yao membenamkan dirinya dalam pelukan Luan dan berkata dengan lembut, Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu? Luan tersenyum dan menepuk punggung Yao dengan ringan. Aku tahu. Yao meninggalkan pelukan Luan dan memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana kabarmu? Kamu sudah lama pergi. Apakah kamu terluka? Tidak. Luan tersenyum dan berkata, Apa aku tidak baik-baik saja? Melihat penampilan Luan, Yao akhirnya merasa lega. Saat ini, Yuan dan Jun keluar rumah. Luan membungkuk kepada mereka dan berkata, Ayah mertua, ibu mertua. Yuan dan Jun mengangguk. Luan keluar lebih awal dari yang mereka duga. Menurut perkiraan mereka, Luan harus tinggal di wilayah Laut Utara Ekstrim setidaknya selama satu tahun. Apakah kamu menemukan klan bintang penyebar? Yuan bertanya. Ya, Luan mengangguk dan berkata, Aku juga bertemu dengan utusan suci bintang penyebar. Utusan suci mengajariku metode pengobatannya. Apakah kamu memberitahunya bahwa kamu adalah menantu Sengoku? Yuan mengangguk dan terus bertanya, Bagaimana kabar klan bintang penyebaran sekarang? Apakah menara bintang penyebar masih ada? Luan mengangguk. Saat dia hendak menjawab, Jun berkata, Kita tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak orang di luar. Aku khawatir ada yang memperhatikan kita. Ayo kita bicara di dalam. Yuan mengangguk setelah mendengar ini. Jika Sengoku punya pengkhianat, mungkin ada pengkhianat kedua yang terkait dengan klan Hachiko. Kini, mereka harus sangat berhati-hati. Setelah mereka berempat memasuki rumah, Luan memberitahu mereka tentang semua yang terjadi setelah memasuki wilayah Laut Utara Ekstrim. Tentu saja, dia tidak menyebutkan apapun yang tidak berguna. Namun, Luan tidak meninggalkan apapun yang berguna. Bagaimanapun juga, apa yang terjadi di wilayah Laut Utara Ekstrim bukanlah rahasia bagi mereka bertiga. Setelah mendengar bahwa Luan telah mempelajari kekuatan bintang menyebar, memanjat menara bintang menyebar, dan mempelajari cara menyusun laut asal kesadaran, Yuan akhirnya merasa lega. Mengingat hubungan antara Sengoku dan klan bintang penyebar, dia sudah menduga bahwa utusan suci bintang penyebar akan melakukan semua ini. Namun, apa yang dikatakan Luan selanjutnya mengejutkan sekaligus mengagetkan Yuan. Katamu apa nama naga ini? Yuan bahkan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Yuan selalu tenang, bahkan saat bertemu dengan klan Hachiko. Dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Bahkan Jun belum pernah melihat Yuan seperti ini. Namun, dia tidak tahu sebanyak Yuan dan belum pernah mendengar nama yang baru saja disebutkan Luan. Dia memandang Luan dan berkata, Katakan lagi. Luan memandang Yuan dan memikirkan kalimat terakhir yang diucapkan Megalosaurus sebelum menghilang. Dia berkata, Dikatakan bahwa itu adalah empat naga langit, naga merah yang membakar langit. Luan mengucapkannya kata demi kata sehingga mereka bertiga bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika Yuan mendengar nama ini lagi, dia menarik nafas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya menegang. Apa yang salah? Jun memandang suaminya dan mau tak mau bertanya, Apakah empat naga langit itu? Tahukah kamu? Yuan memandang istrinya dan ekspresinya berangsur-angsur berubah dari kaget menjadi serius. Dia berkata, Apakah kamu tahu siapa pemimpin naga saat ini? Iya, Jun menganggup dan berkata, Kita bertemu sekali dua ribu tahun yang lalu. Ada apa? Apa pendapatmu tentang kekuatannya? Yuan bertanya lagi. Sangat kuat, Jun dengan serius memikirkan kejadian saat itu dan berkata, Itu tidak lebih lemah dariku. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata lagi, Bagaimana jika aku mengatakan bahwa pemimpin naga saat ini hanyalah salah satu bawahan empat naga langit dari sepuluh ribu tahun yang lalu? Jun tertegun saat mendengar ini. Kemudian, ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Naga sama dengan Sengoku. Mereka adalah ras yang menurun. Suara Yuan sangat berat saat dia berkata, Saat itu, empat naga langit mendominasi empat arah. Kaisar Megalosaurus adalah pemimpin dari empat naga langit. Kaisar Megalosaurus adalah komandan naga yang sebenarnya. Kekuatannya berada di atas empat naga langit. Saat dia berbicara, Yuan mengalihkan pandangannya ke Luan dan berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kematian Kaisar Megalosaurus, empat raja surgawi masih menyimpan tulang naga. Saya juga tidak menyangka bahwa Anda akan mendapatkan salah satu darinya. Mereka. 1192. Mendengar perkataan Yuan, mereka bertiga terkejut. Jika itu masalahnya, pemimpin naga saat ini dua tingkat lebih rendah dari Kaisar Megalosaurus 10.000 tahun yang lalu. Jadi, keuntungan apa yang didapat Luan jika mendapat bagian dari tulang Megalosaurus? Tanya Juni. Namun, jika itu hanya satu tulang naga, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia perlu mengumpulkan semua tulang naga untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Yuan memandang istrinya dan menjelaskan, naga lebih menghargai garis keturunan mereka daripada ras lainnya. Tulang Megalosaurus diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk menjaga garis keturunan tetap tipis, setiap Kaisar Megalosaurus-Megalosaurus hanya dapat memiliki satu anak. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Megalosaurus terakhir Megalosaurus tidak memiliki anak. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga kembali terkejut. Jun langsung bertanya, jadi, garis keturunan Kaisar Megalosaurus-Megalosaurus rusak? Benar, semua orang berpikir begitu, termasuk para naga, kata Yuan. Setelah kejadian itu, Kaisar Megalosaurus-Megalosaurus dan empat naga langit menghilang pada saat yang bersamaan. Para naga tidak memiliki pemimpin, jadi perang perebutan kekuasaan berskala besar pun terjadi. Para naga sangat menderita, dan vitalitas mereka rusak. Apalagi tanpa kepemimpinan Kaisar Megalosaurus-Megalosaurus dan empat naga langit, naga secara bertahap mengalami kemunduran. Akhirnya, mereka meninggalkan delapan benua kuno. Kemudian, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, naga telah direduksi menjadi hidup di sudut lautan. Mereka hanya bisa dianggap sebagai penguasa lautan. Untuk bertahan hidup, mereka harus berdagang dengan ras lain, termasuk manusia. Sepuluh ribu tahun yang lalu, hal itu tidak terbayangkan. Para naga saat ini tidak memiliki agresivitas dan ambisi seperti di masa lalu. Mereka bertiga menghela nafas dengan emosi. Naga yang dulunya menguasai delapan benua kuno telah jatuh ke level ini. Itu adalah bukti berlalunya waktu. Namun, sementara mereka bertiga menghela nafas, Yuan tiba-tiba melihat ke arah Luan dan berkata, garis keturunan empat naga langit akan hilang. Namun, selama Kaisar Megalosaurus-Megalosaurus memiliki tulang naga, ia dapat dibangkitkan. Mereka bertiga kaget saat mendengar ini. Jun dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Selama kamu bisa mengumpulkan semua tulang naga, Kaisar Tulang Naga akan hidup kembali dengan sendirinya. Ketika itu terjadi, tulang naga akan menghasilkan darah, dan garis keturunan Kaisar Legendaris Megalosaurus akan muncul kembali. Saat kata-kata tersebut terucap, Jun kembali terkejut. Namun, Luan yang berada di samping langsung mengerutkan kening. Ayah mertua, apakah maksudmu jika aku mengumpulkan semua tulang naga, semua pembuluh darah di tubuhku akan berubah? Luan mengerutkan kening dan berkata, garis keturunan berisi roda takdirku. Apakah itu berarti roda takdirku akan dilepas dan menjadi kemampuan Kaisar Megalosaurus? Mendengar pertanyaan Luan, Yuan mengerutkan kening dan berkata, tulang naga kekaisaran belum pernah diberikan kepada manusia sebelumnya, jadi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Namun kemungkinan besar setelah tulang naga kekaisaran dikumpulkan, garis keturunan Anda akan diganti dan roda takdir Anda akan hilang. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Kaisar Megalosaurus dan bahkan menduduki seluruh delapan benua kuno, dia tetap tidak menginginkannya. Dia menginginkan garis keturunannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Kenapa dia harus menggunakan garis keturunan naga? Jika dia benar-benar mengumpulkan semua tulang naga dan garis keturunannya diubah, apakah dia akan menjadi manusia atau naga? Bukan karena Luan meremehkan naga, tapi dia adalah manusia. Dia terlahir sebagai manusia, dan dia tidak ingin hal itu berubah. Apalagi jika garis keturunannya diubah, anaknya akan jadi apa? Apakah itu akan melahirkan seekor naga? Atau kombinasi manusia dan naga? Luan tidak berani membayangkan, tapi dia sangat yakin sekarang bahwa dia tidak akan pernah mengumpulkan semua tulang naga dan membiarkan garis keturunan Kaisar Megalosaurus beregenerasi di tubuhnya. Pria berkabut hitam berkata bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pasti ada cara lain untuk mengganti tulang naga kekaisaran dari lengannya dan membiarkan tulangnya beregenerasi. Melihat ekspresi serius Luan, mereka bertiga bisa menebak apa yang dipikirkan Luan. Mungkin semua orang di dunia ingin mengumpulkan semua tulang naga kekaisaran agar mereka bisa menjadi penguasa sejati, tapi Luan tidak berpikir seperti itu. Tidak peduli apa, berita kemunculan kembali tulang naga kekaisaran terlalu mengejutkan. Tidak boleh dibocorkan. Ekspresi Yuan serius saat dia berkata kepada Luan, saat ini, seolah-olah kamu memiliki harta paling berharga di dunia. Bahkan jika orang-orang dari delapan klan kuno mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyerangmu terlepas dari itu. Konsekuensinya, ketika saatnya tiba, bahkan seluruh klan Fu tidak akan bisa melindungimu, apalagi Fu Yu. Tubuh Luan bergetar dan dia menganggup dengan berat. Tapi kamu tidak perlu terlalu takut. Yuan melihat wajah diam Luan dan menghela nafas. Di dunia ini, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Kaisar Megalosaurus. Menurutku bahkan di klan Hachiko, tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui sejarah ini. Bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu di depan mereka, mereka tidak akan bisa menghubungkannya dengan Imperial Dragonborn. Mendengar perkataan Yuan, Luan dan Yao sedikit lega. Mereka semua tahu bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Luan tidak ingin diburu dunia karena tulang naga. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Jun memandang Luan dan bertanya. Luan berpikir sejenak dan berkata, saya ingin beristirahat selama satu atau dua hari dan membiasakan diri dengan kemampuan mengendalikan kekuatan di Fustar. Lalu, saya akan mengobati luka putri Yan Yi. Yuan mengangguk sedikit dan berkata, meskipun empat kerajaan besar jauh lebih rendah daripada delapan klan kuno, mereka masih dapat membantu Anda dalam jalur kultifasi. Karena itu masalahnya, kalian harus kembali dulu. Tulang naga kekaisaran terlalu penting. Saya akan mengawasi Anda secara pribadi. Iya, Luan berdiri dan berkata, Terima kasih, Ayah Mertua. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luan memasuki gerbang dunia abadi bersama Yao dan menghilang dari Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Half Moon di empat laut selatan. Luan dan Yao kembali ke Pulau Half Moon. Seketika, perasaan familiar itu kembali. Setelah berpisah selama hampir lima bulan, banyak hal yang ingin dikatakan Yao kepada Luan. Luan tidak berkultifasi dan mendengarkannya. Apalagi ini sudah larut malam. Hari berikutnya. Luan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia tidur. Setelah istirahat, dia merasa jauh lebih rileks. Agar tidak mengganggu Yao, Luan turun dari tempat tidur dengan tenang. Setelah membereskan dirinya, dia meminta sarapan kepada orang-orang di Pulau Half Moon dan kembali ke halaman. Saat dia hendak masuk ke dalam rumah, dia tiba-tiba melihat sepotong logam di atas meja di pavilion halaman. Luan sedikit terkejut. Dia berjalan menuju pavilion dan mendekati meja. Dia melihat surat merah di bawah logam. Luan melepas logamnya dan melihat tulisan, kepada Luan, di amplop. Tulisan tangannya anggun. Luan pernah melihatnya sebelumnya. Itu ditulis di Bian King Liu. Setelah membukanya, Luan menyadari bahwa itu bukanlah surat melainkan undangan berwarna merah. Dia membuka undangan itu. Itu masih ditulis di Bian King Liu. Saudara Lu. Saya sudah berkunjung berkali-kali, tetapi saudara Lu tidak ada di rumah. Saya hanya bisa meninggalkan undangan ini. Saya akan menikahi Chuyue pada tanggal 20 Oktober. Jika saudara Lu melihatku, silakan datang. Bian King Liu. Luan jelas tercengang saat melihat isi undangan tersebut. Dia benar-benar tidak menyangka Bian King Liu akan menikahi Chuyue. Luan segera tersenyum bahagia. Ini memang sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dia memperlakukan Bian King Liu sebagai saudara laki-laki dan Chuyue sebagai teman. Dia tentu saja senang karena mereka berdua memutuskan untuk bersama. Namun, Bian King Liu pernah berkata bahwa dia harus menemukan keluarga Chuyue terlebih dahulu dan menikahinya secara resmi. Mungkinkah Bian King Liu sudah ditemukan? Luan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera meninggalkan pavilion dan bertanya secara acak, Saudaraku, bolehkah saya bertanya hari ini hari apa? Orang yang ditanya memandang Luan dengan aneh, tapi dia tetap berkata, tanggal 16 Oktober. Setelah itu, orang tersebut pergi. Luan akhirnya menghela nafas lega. Masih ada empat hari lagi. Masih ada waktu. Saat Luan kembali ke rumah, Yao baru saja bangun. Saat mereka berdua sedang sarapan, Luan memberitahu Yao tentang masalah ini. Setelah Yao mendengarnya, dia sangat bahagia untuk mereka berdua. Kalau begitu, apakah kamu akan merawat luka Putri Yan Yi terlebih dahulu atau menghadiri pernikahan mereka terlebih dahulu? Yao bertanya. Luan merenung sejenak. Baginya, pernikahan Bian King Liu dan Chuyue tentu saja lebih penting. Namun, Putri Yan Yi memang sedang sakit parah. Setiap kali penyakitnya kambuh, rasanya sangat menyakitkan. Menurut perkiraannya, perawatannya hanya memakan waktu sekitar dua jam. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Setelah berpikir sejenak, Luan masih berkata, Rawat dulu luka Putri Yan Yi dan biarkan masalah ini cepat berlalu. Saya akan mencari Supervisor Su sebentar lagi dan memintanya untuk membantu menghubungi mereka. Yao secara alami mendengarkan Luan dan mengangguk, Baiklah, kalau begitu aku akan memikirkan hadiah apa yang akan kuberikan kepada mereka. 1193 Segera, Luan pergi ke Pulau Lone Moon untuk mencari Su Yunyan. Ketika Su Yunyan melihat Luan, dia sangat senang. Dia segera bertanya, Anda kembali dari wilayah Laut Utara Ekstrim. Iya, Luan mengangguk dan berkata, Supervisor Su, tolong hubungi Putri Yan Yi untuk saya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Minta dia untuk datang kepada saya sesegera mungkin. Oke, Su Yunyan segera berkata. Luan kembali ke Pulau Half Moon untuk menunggu. Su Yunyan sangat efisien. Putri Yan Yi tidak membiarkan Luan menunggu lama. Dalam waktu kurang dari satu jam, lampu menyala di halaman Luan dan empat sosok muncul di luar. Luan dan Yao berjalan keluar rumah dan melihat Su Yunyan, Putri Yan Yi dan kedua pengawalnya berdiri di halaman. Namun, kedua penjaga ini bukan sekadar penjaga. Tepatnya, mereka adalah anggota keluarga Putri Yan Yi. Mereka berdua adalah master surga tingkat delapan. Setelah mengetahui bahwa Luan telah kembali, Putri Yan Yi menjadi sangat gembira. Jika Luan tidak menemukan apa yang diinginkannya di wilayah Laut Utara Ekstrim, dia tidak akan mengirim orang untuk menemukannya bahkan jika dia kembali. Putri Yan Yi segera berjalan ke arah Luan dan berkata dengan penuh semangat, kamu menemukan cara untuk mentraktirku. Luan mengangguk sedikit dan berkata, saya menemukannya. Putri Yan Yi, silakan ikut saya untuk berobat. Putri Yan Yi ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang berbicara di hadapannya. Itu adalah salah satu dari dua pria parubaya. Apa maksudmu? Pria yang lebih tinggi bertanya dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa mentraktirku di sini. Luan memandang kedua pria itu dan mengangguk, perawatan lautan kesadaran membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Saya tidak dapat diganggu dan tidak ada yang salah. Ada begitu banyak orang di Pulau Half Moon. Tidak dapat dihindari bahwa sesuatu akan terjadi. Akan terjadi. Pria parubaya yang lebih pendek itu mengerutkan keningnya dan berkata, jika itu masalahnya, ikutlah denganku ke Istana Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan. Aku jamin tidak ada yang akan mengganggumu. Luan sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak bisa kembali ke delapan benua kuno karena alasan tertentu. Mohon pengertiannya. Alasan, untuk alasan apa? Wajah pria yang sedikit lebih tinggi itu menjadi semakin muram saat dia berteriak, bahkan jika kamu membunuh seseorang dan melanggar hukum, mungkinkah seseorang berani berperilaku kejam di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan? Mendengarkan nada bicara pihak lain yang semakin tidak ramah, kerutan didahi Luan semakin dalam. Dia jelas-jelas adalah orang yang menyelamatkan orang, namun dia diperlakukan seperti ini. Dia tidak ingin menghadapi pihak lain dengan sikap yang baik. Wajah Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang mereka berdua dan berkata, karena kamu ingin aku mengobati penyakitmu, kamu harus mengikuti peraturanku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu boleh pergi. Mendengar perkataan Luan, wajah kedua pria parubaya itu langsung berubah. Tidak ada guru surgawi tingkat 6 yang berani berbicara seperti itu kepada mereka. Jika ini bukan wilayah alian Silonemun, mereka pasti sudah menyerang. Aku juga ingin bertanya siapa yang akan merawat Tuan Putri. Dimanakah orang-orang dari Stars Pria Dingrace? Mungkinkah kamu di sini untuk merawat sang putri? Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu? Pria pendek itu memandang Luan dan berkata dengan keras. Paman, akhirnya, Putri Yan Yi berbicara. Dia menoleh kedua pria itu dan berkata, saya bersedia mempercayainya. Melihat keinginan untuk hidup di mata Putri Yan Yi, kedua pria itu tidak berkata apa-apa. Mereka memandang Luan dan berkata, kamu ingin pergi kemana? Kami akan pergi bersamamu. Tidak, Luan langsung menolak, hanya Putri Yan Yi yang bisa ikut denganku. Anda, wajah pria yang sedikit lebih tinggi itu menjadi gelap. Dia berteriak, bocah, jangan memaksakan keberuntunganmu. Namun, Putri Yan Yi masih menatap kedua pria itu dengan tatapan memohon. Kedua pria itu mau tidak mau melunakkan hati mereka. Pria yang sedikit lebih pendek itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yao dan berkata, kamu boleh pergi, tapi tinggalkan istrimu di sini, kalau-kalau kamu tidak kembali. Mustahil, mata Luan menjadi dingin. Dia langsung berkata, saya akan mengatakannya lagi, siapapun yang datang, saya tidak akan menyelamatkannya. Anda, kedua pria itu memandang Luan dan mengepalkan tangan mereka. Semakin mereka memandang bocah ini, semakin mereka membencinya. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Paman, Putri Yan Yi memohon lagi. Melihat Sang Putri, pria yang sedikit lebih tinggi itu tanpa daya bertanya, Putri, jika dia ingin membawamu pergi, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukanmu. Tapi apa gunanya membawaku pergi? Aku akan mati cepat atau lambat? Putri Yan Yi dengan cepat berkata, terlebih lagi, dia pernah menyelamatkanku. Saya yakin dia tidak akan menyakiti saya. Mendengar perkataan Putri Yan Yi, kedua pria itu akhirnya melunak. Pria yang sedikit lebih tinggi memandang Luan dan dengan dingin berkata, jika sesuatu terjadi pada Sang Putri, bahkan jika kamu bersembunyi di laut, kami masih dapat menemukanmu. Setelah mendengarkan, Luan tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan membuka pintu api suci. Dia berkata pada Yao Yi dan Putri Yan Yi, ayo pergi. Luan dan Yao memasuki pintu api suci bersama-sama. Putri Yan Yi mengikuti dari belakang. Kemudian pintu api suci ditutup. Ketiga orang itu menghilang dari dunia ini. Hanya dua pria itu dan Su Yun Yan yang tersisa. Ketiga orang itu tidak pergi. Mereka menunggu hasilnya di sini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga napas kemudian, di sisi lain pintu api suci. Delapan benua kuno, pavilion orang suci surgawi. Sejak kejadian itu, Luan tidak datang ke sini lagi. Dia dan Yao Yi pertama kali keluar dari pintu api suci. Lalu, Putri Yan Yi muncul. Namun, Putri Yan Yi bukanlah seorang guru surgawi. Dia akan menerima dorongan besar dari pintu api suci. Yao Yi menggunakan energi abadi untuk mendukungnya dan perlahan berdiri di tanah. Luan memilih pavilion orang suci surgawi karena sangat damai. Tidak peduli betapa damainya pulau itu, pulau itu bisa diserang oleh binatang aneh kapan saja. Bagaimanapun juga, Putri Yan Yi adalah putri yang paling disayangi di Kekaisaran Awan Selatan. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Putri Yan Yi. Setelah keduanya muncul, beberapa sosok dengan cepat terbang ke arah mereka. Mereka mendarat di samping mereka berdua. Mereka adalah empat wakil Master Pavilion dari pavilion orang suci surgawi. Mereka semua pernah melihat Luan dan Yao sebelumnya. Mereka mengira ada seseorang yang datang untuk menyerang mereka. Mereka segera menghela nafas lega. Bolehkah saya bertanya pada kalian berempat, apakah Master Pavilion ada di sini? Luan bertanya. Membalas Tuan Muda, Tuan Pavilion tidak ada di sini. Salah satu dari mereka berkata, Master Pavilion datang setiap tujuh hari sekali. Selebihnya, dia berada di Kekaisaran Montenegro. Jika Tuan Muda membutuhkan bantuan, saya bisa pergi dan memberitahu Master Pavilion. Luan berpikir sejenak. Karena dia sudah berada di tempat Liu Yi, tidak baik jika dia tidak memberitahunya. Apalagi sejak kejadian itu, hubungannya dengan Liu Yi tidak sedekat dulu. Dia berkata kepada wakil Master Pavilion, kalau begitu saya harus merepotkan wakil Master Pavilion. Salah satu wakil Master Pavilion segera membuka susunan transfer dan pergi. Luan juga tidak terburu-buru merawat Putri Yan Yi. Dia hanya menyebarkan persepsinya. Selain pendengaran Luan yang kuat, dia langsung mendengar keributan di luar. Pavilion Orang Suci Surgawi adalah tempat yang sangat terpencil. Mengapa terjadi keributan? Luan bertanya kepada ketiga wakil Master Pavilion dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di luar. Ah, Tuan Muda, apakah Anda sedang membicarakan tentang suara-suara di luar pegunungan? Salah satu wakil Master Pavilion mengatakan, kami telah berkembang dan mulai terbentuk. Negara-negara sekitar juga menghargai kami, sehingga banyak perempuan yang ingin bergabung dengan kami. Itu benar. Wakil Master Pavilion lainnya tersenyum dan berkata, wanita-wanita ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa hanya guru surgawi tingkat satu dan tingkat dua. Beberapa bahkan adalah tetua dari tempat suci negara itu. Kita perlu memeriksanya satu persatu dengan cermat sebelum kita dapat memutuskan siapa yang dapat bergabung dengan kita. Mendengar kata-kata mereka, Luan sedikit mengangguk. Tampaknya Pavilion Orang Suci Surgawi sudah terbentuk sepenuhnya. Akan ada pendatang baru yang mendaki gunung untuk mencari bimbingan. Selama ada pendatang baru, Pavilion Orang Suci Surgawi dapat terus tumbuh dan bertahan. Memikirkan hal ini, Luan teringat hari-hari ketika dia belajar di Gunung Surgawi Daceng. Pada saat itu, bahkan Master Sekte Gunung Surgawi Daceng adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, temannya akan menjadi penguasa sebuah sekte. Karena Putri Yan Yi adalah orang asing, Luan dan wakil Master Pavilion tidak menyebutkan nama sekte tersebut. Ini juga merupakan sesuatu yang diperintahkan Liu Yi untuk mereka lakukan. Putri Yan Yi berdiri di tempat dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bangunan dan pemandangan di sini sangat indah. Jika ada tempat yang begitu indah untuk berlibur pasti akan membuat suasana hati seseorang menjadi sangat bahagia. Saat ini, lampu hijau tua tiba-tiba menyala tidak jauh. Setelah itu, sosok cantik muncul. Siapa lagi selain Liu Yi? Liu Yi baru saja muncul dan menemukan Luan terlebih dahulu. Dia dengan cepat berjalan di depan Luan. Di bawah tatapan terkejut Luan, dia benar-benar meninju dada Luan. Meski tidak sakit, Luan masih tertegun. Setelah itu, Liu Yi berkata, Sekarang, Anda bahkan tidak ingin memberitahu kami bahwa Anda akan pergi ke wilayah Laut Utara Ekstrim. Luan tertegun dan kemudian tertawa getir. Memang benar, hanya Yao yang tahu bahwa dia akan pergi ke wilayah Laut Utara Ekstrim. Dia tidak memberitahu orang lain. Meskipun dia mungkin tidak melakukannya dengan sengaja, tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan berpikir terlalu banyak. Bukankah aku kembali sekarang? Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata. Dengan Yao di sisinya, Liu Yi tidak bisa menggoda Luan seperti sebelumnya. Sekarang, Yao adalah satu-satunya istri Luan. Dibandingkan dengan Yao, mereka hanyalah orang luar. Saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu kepada Luan, Putri Yan Yi tiba-tiba membuka mulutnya. Bisakah kalian menyusul nanti? Putri Yan Yi sakit kepala dan berkata dengan marah, Bisakah kamu mentraktirku dulu? Ketika semua orang mendengar perkataan Putri Yan Yi, mereka semua terkejut. Liu Yi juga pernah mendengar tentang Putri Yan Yi dari Yao. Sejak dia memasuki kekaisaran Montenegro, dia memiliki pemahaman mendalam tentang empat kerajaan besar. Dia bahkan lebih menyadari pengaruh Putri Yan Yi di Kekaisaran Awan Selatan dibandingkan Luan. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan Putri Yan Yi, mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan kamar dagang Al-Kaid. Tentu saja, meskipun mereka memiliki hubungan yang buruk, hal itu tidak akan berdampak banyak pada Liu Yi. Luan mengangguk. Lagi pula, dia datang ke sini untuk merawat Putri Yan Yi, jadi dia berkata kepada Liu Yi, Saudari Liu Yi, bisakah kamu membantuku menemukan tempat yang tenang? Saya ingin mengobati penyakitnya dulu. Liu Yi sedikit mengangguk dan berkata, Ikutlah denganku. Jika Luan membutuhkan perawatan, Liu Yi tentu saja akan bersedia menyerahkan kamar kerjanya, tetapi Putri Yan Yi tidak layak. Liu Yi memimpin beberapa orang ke halaman samping, memang sangat sepi, tidak ada apa-apa di sekitarnya, dan tidak perlu khawatir ada apapun yang mengganggu perawatan. Luan juga sangat puas dengan tempat ini, dan berkata kepada Yao Yao dan Liu Yi, perawatanku akan memakan waktu sekitar satu jam, akan memakan waktu lama, kamu bisa pergi dan istirahat sebentar. Tidak dibutuhkan. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ada pavilion di sebelahnya, kami akan duduk di sana dan menunggumu. Bagus. Luan mengangguk, lalu memandang Putri Yan Yi dan berkata, Ayo masuk. Kemudian, Luan dan Putri Yan Yi memasuki ruangan bersama. Ruangan ini terpencil, bahkan ada sedikit wewangian. Setelah Luan menutup pintu, Putri Yan Yi menoleh padanya dan bertanya, Apa yang harus saya lakukan? Berbaring saja di tempat tidur, kata Luan. Sebenarnya, tidak baik mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang putri, tapi Luan tidak tahu harus berkata apa. Putri Yan Yi secara tak terduga murah hati dan kooperatif, dia langsung pergi ke tempat tidur dan berbaring, tidak bergerak. Ini juga pertama kalinya saya merawat lautan kebijaksanaan orang lain. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda selama proses tersebut. Luan berdiri di samping tempat tidur, memandangi Putri Yan Yi, dia berbicara dengan lembut, tetapi kamu harus percaya bahwa aku tidak akan menyakitimu, dan aku juga tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti lautan kesadaranmu. Putri Yan Yi menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya tidak akan mengganggumu. Luan merasa lega setelah mendengar itu. Putri Yan Yi perlahan menutup matanya dan Luan mengangkat tangannya. Seketika, difus Star Force muncul di telapak tangannya. Sama seperti ketika dia bereksperimen dengan batu permata di Laut Utara Ekstrim, Luan dengan hati-hati menempatkan kekuatan bintang difusi di dekat kepala Putri Yan Yi. Ketika Putri Yan Yi dan Putri Yan Yi bersentuhan, seluruh tubuh Putri Yan Yi bergetar, dan tangannya yang tergeletak di tempat tidur tiba-tiba mengepal, memegang rat seprai. Sedikit perih, tapi dibandingkan dengan rasa sakit yang menyengat, rasa dingin yang menusuk tulang membuatnya lebih sulit untuk membiasakan diri. Namun, Putri Yan Yi berhasil menahannya. Meskipun rasa dingin membuatnya pusing dan pusing, dia tidak bersuara atau menggerakkan kepalanya. Dengan sangat cepat, Luan mengendalikan difus Star Force untuk memasuki lautan kebijaksanaan Putri Yan Yi. Proses ini sangat mudah, dan tidak menimbulkan perlawanan apapun terhadap Luan. Ini karena Putri Yan Yi bukanlah seorang guru surgawi, jadi pertahanan lautan kebijaksanaannya secara alami tidak kuat, sehingga membuat Luan menghadapi banyak masalah. Langkah selanjutnya adalah memasuki lautan kebijaksanaan melalui lautan kebijaksanaan. Langkah menemukan asal mula lautan kebijaksanaan ini saja sudah cukup untuk menghentikan sebagian besar guru surgawi. Atau bisa dikatakan hanya sedikit orang dengan garis keturunan kuat di delapan benua kuno yang bisa melakukan ini. Alasan mengapa Luan dapat menemukan asal-usul lautan kebijaksanaan seseorang juga karena difus Star Force. Ketika difus Star Force tiba di gerbang kota asal mula lautan kebijaksanaan, pertahanan lautan kebijaksanaan Putri Yan Yi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Luan. Namun, Luan masih membuka gerbang kota sedikit demi sedikit, dan perlahan mengirimkan difus Star Force ke lautan kebijaksanaan Putri Yan Yi. Semuanya dilakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun, itu adalah kehidupan di tangannya, jadi tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, itu tidak akan berlebihan. Namun, saat difus Star Force memasuki lautan kesadaran Putri Yan Yi, mata Putri Yan Yi langsung bersinar dengan cahaya bintang. Aura seluruh tubuhnya dengan cepat layu. Tangannya yang menggenggam rat sepray langsung mengendur. Dia benar-benar jatuh pingsan. Ketika asal mula lautan kebijaksanaan diserang, itu adalah kesadaran terdalam seseorang yang diserang. Pemahaman Luan tentang asal-usul lautan kebijaksanaan masih terlalu sedikit, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Yao. Memasuki lautan kebijaksanaan seseorang akan membawa pada dua situasi. Yang pertama adalah lautan kebijaksanaan Putri Yan Yi lebih kuat, yang akan mempengaruhi asal-usul Luan sendiri. Namun, sekarang kekuatan Luan jelas lebih kuat, situasi kedua akan terjadi, yaitu lautan kebijaksanaan Putri Yan Yi akan terpengaruh. Konsekuensi dari terkena dampaknya sangat sederhana. Mentalitasnya perlahan-lahan akan beralih ke Luan, dan dia bahkan mungkin memiliki kesan yang baik terhadap Luan. Jika Luan dengan sengaja menanam benih di lautan kebijaksanaannya, konsekuensinya akan lebih tidak terbayangkan. Luan tentu saja tidak akan melakukan itu. Difus Star Force miliknya dengan cepat memenuhi seluruh lautan kebijaksanaan, dan menggambar garis besar seluruh lautan kebijaksanaan. Dibandingkan dengan lautan kebijaksanaan pada umumnya, Putri Yan Yi memang kehilangan sebagian besar. Selanjutnya, dia akan menggunakan difus Star Force miliknya untuk membangun lautan kebijaksanaan baru, dan mengisi bagian yang hilang. Setelah itu, dia akan berkomunikasi dengan lautan kebijaksanaan asli, dan kemudian dia akan mampu menyembuhkan penyakit Putri Yan Yi. Segera, Luan mulai menggunakan difus Star Force miliknya untuk secara perlahan membangun garis besar lautan kebijaksanaan. Ini adalah waktu yang lama, dan tidak bisa diburu-buru. Jika tidak, jika tidak ada struktur yang stabil, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Luan sangat berhati-hati dengan strukturnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah jam segera berlalu. Rekonstruksi lautan kebijaksanaan juga telah selesai lebih dari setengahnya. Prosesnya lebih cepat dari yang dibayangkan Luan. Semuanya berjalan lancar, yang membuat Luan merasa sedikit lega. Namun, Luan tidak mengetahui bahwa meskipun ia tidak ingin memengaruhi karakter dan persepsi Putri Yan Yi tentang dirinya karena perlakuan tersebut, namun selama Putri Yan Yi menerima perlakuannya, pasti akan menyebabkan perubahan seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Difus Star Force ada di lautan kebijaksanaannya, tetapi Luan telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk merekonstruksi sebagian besar lautan kebijaksanaan. Bagaimana mungkin potongan sebesar itu tidak mempengaruhi Putri Yan Yi? Namun untungnya, selama lautan kebijaksanaan tidak terpengaruh, perlahan-lahan ia bisa mengasimilasi lautan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, efek pengaruh Luan akan semakin lemah hingga menghilang. Setengah jam kemudian, Luan melepaskan tangannya dari atas kepala Putri Yan Yi, dan akhirnya menghela nafas lega. Semuanya berjalan sesuai imajinasinya. Dia tidak menemui kesulitan yang tidak terduga dalam merekonstruksi lautan kebijaksanaan untuk Putri Yan Yi, dan tidak ada kesalahan. Namun, sekarang setelah Putri Yan Yi tertidur, Luan memperkirakan dia akan tidur setidaknya sekitar satu jam. Ini adalah proses mengintegrasikan secara perlahan bagian yang direkonstruksi dengan bagian aslinya. Dalam proses ini, Putri Yan Yi tidak bisa digerakkan, apalagi membangunkannya. Luan mengangkat tangannya dan menurunkan tirai tempat tidur, membiarkan Putri Yan Yi beristirahat di sini. Lalu dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat dia muncul di luar pintu, Yao Yao dan Liu Yi juga bangkit dan berjalan ke arahnya. Bagaimana itu? Liu Yi mendatangi Luan dan bertanya. Itu berjalan dengan baik. Luan berkata, dia sedang tidur sekarang, dan akan tidur sekitar satu jam. Seseorang perlu menjaganya, dan dia tidak boleh diganggu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan lembut, saat dia bangun, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Yao kecil sudah beberapa kali datang ke tempatku, dan dalam beberapa bulan ini, dia sering datang menemaniku. Di sisi lain, Anda belum pernah mengunjungi sekte saya. Mengapa Anda tidak memanfaatkan dua jam ini, dan saya akan mengajak Anda berkeliling? Luan terkejut saat mendengar ini, dan tidak tahu mengapa Liu Yi tiba-tiba menyarankan hal seperti itu. Saat ini, Yao Yao juga membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, ya, kita harus memeriksanya. Luan menoleh untuk melihat Yao Yao, dan sedikit mengernyit. Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan Yao Yao. Namun, Liu Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Luan memang tidak perlu menjaga di sini secara pribadi, jadi dia menganggup dan berkata, ayo pergi. Liu Yi tersenyum dan berkata, tolong, Tuan Tabib. Dengan itu, mereka bertiga mulai berjalan di sekitar pavilion orang suci surgawi. Pavilion orang suci surgawi dijaga ketat, dan peraturannya sangat ketat. Setiap pintu masuk dan keluar memerlukan identitas seseorang, dan tidak mungkin bagi murid gunung luar untuk memasuki murid gunung dalam. Namun, peraturan ini tidak berguna bagi Luan. Selama Luan bersedia, Liu Yi tidak akan keberatan dengan apapun yang ingin dia lakukan terhadap pavilion orang suci surgawi. Liu Yi menjelaskan sambil berjalan, dan ketika mereka akhirnya selesai berbicara tentang pegunungan bagian dalam, mereka bersiap untuk menuju ke pegunungan bagian luar. Dia juga mendengar keributan di luar, dan dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Dia menoleh ke arah Luan dan berkata dengan nada bercanda, Master Tabibku, pavilion orang suci surgawi milik putriku sedang merekrut murid baru. Apakah kamu ingin memberi mereka bimbingan? 1195 Luan, yang baru saja berjalan ke pintu masuk gunung terluar, tercengang. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi dan tersenyum pahit. Saudari Liu Yi, tolong jangan bercanda. Meskipun Luan tidak mengunjungi pavilion orang suci surgawi secara mendetail, dia kurang lebih mengetahui beberapa informasi tentang pavilion orang suci surgawi dari Yao Yao. Pavilion orang suci surgawi hanya menerima wanita cantik yang berbakat, dan dia adalah seorang laki-laki. Sudah tidak pantas dia berada di sini. Bagaimana dia bisa membimbing mereka? Liu Yi mendengar bahwa Luan tidak memanggilnya, Saudari Yi, tetapi, Saudari Liu Yi, dan hatinya sakit. Alasan mengapa dia membawa Luan berkeliling pavilion orang suci surgawi dan meminta Luan melakukan hal seperti itu adalah untuk lebih dekat dengan Luan dan kembali ke masa sebelum kejadian itu. Tidak apa-apa, Liu Yi memaksakan dirinya untuk tersenyum dan berkata kepada Luan, saya adalah master pavilion. Saya yang menetapkan peraturan. Lagipula, saya hanya membimbing dan menyeleksi orang-orang baru. Saya tidak meminta Anda melakukan apapun. Dengan itu, Liu Yi bahkan tidak memberi kesempatan pada Luan untuk berbicara. Dia menoleh ke asisten master pavilion di depan aula utama dan berkata, Bei Zheng. Ketika suaranya terdengar, Bei Zheng, yang bertanggung jawab atas situasi tersebut, berbalik. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Liu Yi. Tuan pavilion, kata Bei Zheng dengan hormat. Bagaimana seleksinya? Liu Yi bertanya. Master pavilion, seleksi telah selesai. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan semuanya telah meninggalkan gunung, kata Bei Zheng. Total tersisa 33 orang. Penampilan dan bakat mereka lumayan. Kita harus tahu bahwa ada hampir 100 orang yang ingin bergabung dengan pavilion orang suci surgawi. Pavilion orang suci surgawi terkenal, dan semua orang tahu aturannya di sini. Para wanita yang bisa datang ke sini semuanya sangat percaya diri. Meski begitu, hanya tersisa 33 orang. Itu sudah cukup untuk melihat betapa ketatnya persyaratan pavilion orang suci surgawi. Namun, inilah masalahnya. Perempuan yang lolos seleksi adalah satu dari sejuta. Mereka akan menjadi wanita terbaik di negara manapun. Wanita-wanita ini biasanya sombong dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Sulit mengendalikan mereka. Jika mereka tidak diberi pelajaran saat memasuki sekte, akan lebih sulit lagi mengelolanya di masa depan. Itu benar. Lebih baik pergi tanpa sesuatu daripada memiliki sesuatu yang di bawah standar. Liu Yi tersenyum dan berkata, kamu pernah bertemu Luan sebelumnya. Dia akan bertugas melatih para pendatang baru. Bei Zheng tercengang saat mendengar ini. Sama seperti kekhawatiran Luan, ini sangat melanggar aturan. Ini, Bei Zheng sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menyetujui atau menghalanginya. Jika kamu tidak pergi, aku akan melepaskan Xiao Yao. Liu Yi menoleh ke arah Luan dan berkata, mari kita lihat apakah Xiao Yao mendengarkanmu atau aku. Luan tertawa getir dan menoleh ke arah Yao. Yao tidak mengatakan apapun, tapi dia juga tidak membantunya. Baiklah, sekali ini saja. Luan sedikit mengernyit dan berkata pada Liu Yi, bagaimana untuk menghancurkan semangat mereka. Liu Yi tersenyum dan berkata, bertukar saja beberapa gerakan dengan mereka seperti biasa. Luan menganggup ketika mendengar itu. Di bawah kepemimpinan Bei Zheng, dia mendahului semua pemula. Ketika seorang pria muda muncul di depan semua pendatang baru, para wanita tercengang. Mereka bahkan memandang Luan dengan sikap bermusuhan. Banyak wanita yang datang ke sini percaya bahwa wanita lebih kuat dari pria. Mereka bahkan memandang rendah laki-laki dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Segera, seorang pendatang baru bertanya, Wakil Ketua Pavilion, mengapa ada seorang pria di sini? Bagaimana dia bisa tampil di Pavilion Surgawi Santa Perawan? Segera, terdengar suara keraguan. Ketika Luan mendengar ini, dia merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Namun, dia seharusnya tidak berada di sini, jadi dia tidak marah pada wanita-wanita ini. Dia hanya menunggu pengaturan Bei Zheng. Jelas sekali bahwa Bei Zheng sangat berpengalaman dalam menangani pendatang baru. Melihat ketiga puluh tiga pendatang baru di bawah panggung, Bei Zheng mengangkat tangannya. Para pendatang baru masih memiliki sopan santun dan menghentikan kecaman mereka. Aku tahu kalian semua tidak menyukainya, jadi aku akan memberimu kesempatan. Bei Zheng melihat ke arah kerumunan dan berkata, Selama ada yang bisa mengalahkannya, aku akan menghadiahimu teknik surga kelas lima. Bagaimana? Mendengar ini, semua murid menarik napas dalam-dalam. Kita harus tahu bahwa tidak ada kekurangan orang-orang berkuasa di antara murid-murid ini. Ada lima guru surgawi tingkat empat dan satu guru surgawi tingkat lima. Mengapa Wakil Ketua Pavilion mengatakan hal seperti itu? Namun, saat kata-kata itu diucapkan, para wanita menjadi bersemangat. Segera, seseorang bertanya, apakah kita hanya akan mendapatkan teknik surga kelas lima? Tidak. Bei Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, aku akan memberikan satu kepada siapapun yang bisa mengalahkannya. Jika semua orang bisa mengalahkannya, semua orang akan mendapatkan teknik surga kelas lima. Segera, para pendatang baru menjadi gempar. Kemudian, semua wanita memandang Luan. Mata mereka yang penuh nafsu membuat Luan bergidik. Ini adalah pertama kalinya dia ditatap oleh begitu banyak wanita. Meskipun mereka semua cantik, dia merasa tidak nyaman. Mari kita mulai dengan yang terlemah. Bei Zheng memandang para pendatang baru yang penuh semangat juang dan berkata, satu demi satu, tidak perlu terburu-buru. Kemudian, di bawah pengaturan Bei Zheng dan para tetua lainnya, 33 orang itu dibagi menjadi lima tingkatan sesuai dengan tingkat kultifasi mereka. Beberapa guru surgawi tingkat satu yang masih sangat muda sangat ingin mencobanya, sementara guru surgawi tingkat empat dan tingkat lima di belakang mereka merasa percaya diri. Luan berdiri di tengah ruang kosong. Segera, pendatang baru guru surgawi tingkat satu berdiri sepuluh kaki darinya. Luan secara alami bisa merasakan kekuatan lawannya. Dengan kekuatannya, tidak adil baginya untuk melawan pendatang baru. Luan menghela nafas dalam hatinya. Karena dia telah memutuskan untuk melatih para pendatang baru, dia tidak akan membiarkan mereka menderita. Dia akan menekan kekuatannya hingga setara dengan guru surgawi tingkat satu dan memberikan petunjuk kepada para pendatang baru selama pertempuran. Adapun seberapa banyak yang bisa mereka pahami, itu tergantung pada bakat mereka sendiri. Mulai, kata seorang penatua. Segera, pendatang baru itu bergegas ke depan Luan dengan penuh semangat. Tidak ada yang bisa melihat kekuatan Luan, jadi mereka mengira Luan tidak terlalu kuat dan tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Pendatang baru ini adalah guru surgawi tingkat satu yang paling kuat dan berada di puncak tingkat satu. Melihat pendatang baru ini bergegas ke arahnya, Luan merasa seolah-olah dia telah melihat dirinya sendiri pada awalnya. Ketika gadis itu berada sepuluh kaki dari Luan, dia melambaikan tangannya dan beberapa sinar cahaya kemasan melesat ke arah tubuh Luan. Setiap bagian tubuhnya sangat dekat dengan bagian vital tubuh manusia, yang membuat Luan menghargainya. Dia memang berbakat. Luan bergerak ke samping dan menghindari semua senjata tersembunyi sebelum gadis itu bergerak. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengambil seberkas cahaya kemasan dari samping, menangkap senjata tersembunyi di tangannya. Saat ini, gadis itu sudah berada di depannya. Belati emas pendek muncul di tangan kanannya, yang membuat mata Luan berbinar. Sangat sedikit guru surgawi yang menggunakan belati. Senjata gadis itu membuatnya ingin memberinya lebih banyak petunjuk. Ding! Luan menggunakan senjata tersembunyi untuk memblokir belati itu. Di saat yang sama, tangan kiri Luan telah mencapai siku tangan kanan lawan. Dia menamparkan roda takdirnya ke udara. Energi murni mengenai siku pendatang baru dan lengan kanan pendatang baru menjadi lunak dan mati rasa. Sejauh yang diketahui Luan, kemampuan paling dasar dari pertarungan jarak dekat adalah berimprovisasi. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus belajar melakukan banyak tugas. Anggota tubuhnya dan bahkan seluruh tubuhnya sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Dengan cara ini, dia bisa mengubah kekuatan satu orang menjadi banyak orang, sehingga menyulitkan lawannya untuk menahannya. Setelah membuat tangan kanan gadis itu mati rasa, Luan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Sebaliknya, dia memberinya banyak kesempatan untuk melawan. Namun, setiap kali gadis itu melawan, hasilnya tetap sama. Setelah beberapa gerakan, dia bahkan tidak bisa bergerak. Di kejauhan, Liu Yi tidak terkejut melihat ini. Yang benar-benar dia pedulikan adalah untuk menjaga jarak, Luan bahkan tidak menyentuh pakaian gadis itu. Semua serangan dilakukan dari jarak jauh. Pria ini kadang-kadang bisa melakukan hal-hal yang orang biasa tidak bisa pahami untuk bertahan hidup, tapi kadang-kadang, dia sangat berprinsip. Ada begitu banyak wanita di keluarga yang tidak keberatan menikah dengannya pada saat yang bersamaan. Jika ada pria lain di dunia ini, mereka pasti sudah mengambilnya. Namun, mungkin mereka menyukai Luan yang seperti ini, itulah sebabnya mereka mencintai dan membenci Luan pada saat yang bersamaan. Di alun-alun, gadis itu ingin menyerang lagi, tapi dia tidak diizinkan. Dia tahu bahwa lawannya telah memberinya peluang, tetapi usahanya untuk mendapatkan keterampilan surga kelas 5 mencegahnya untuk mengakui kekalahan. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kamu kalah. Sebelum dia mengaku kalah, Bei Zheng berbicara terlebih dahulu. Dia memandang guru surgawi tingkat 2 terkuat dan berkata, Kamu. 1196. Begitu dia mengatakan itu, semua pendatang baru tercengang. Sebenarnya bukan hanya para pendatang baru saja, tapi para tetua lainnya juga. Di pavilion surgawi Santa Perawan Maria, hanya empat wakil pemimpin pavilion yang mengetahui kekuatan sejati Luan. Bahkan para tetua pun tidak memiliki kemampuan untuk merasakannya. Di mata mereka, meskipun Luan baru saja mengalahkan guru surgawi tingkat 1, kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah kekuatan guru surgawi tingkat 1. Bagaimana dia bisa melawan guru surgawi tingkat 2? Bukankah ini memberikan teknik surgawi secara gratis? Namun, mereka tentu saja tidak punya hak untuk membantah kata-kata wakil ketua pavilion. Guru surgawi tingkat 2 segera melangkah maju. Sebagai guru surgawi tingkat 2 puncak, dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan pria ini. Mungkin gerakan pria ini sangat lincah, tapi di matanya, dia terlalu lambat. Pendatang baru itu berdiri hanya 5 kaki dari Luan. Ketika tetua itu melihat mereka berdua berdiri diam, dia berkata, mulailah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga bola api muncul berturut-turut dan terbang menuju Luan dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Luan menggeser tubuhnya ke samping dan menghindari kedua bola api itu, tidak membiarkan bola api itu menyentuhnya sama sekali. Pendatang baru itu tercengang. Dia berpikir bahwa dia akan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Dia tidak menyangka dia akan menghindari serangannya. Guru surgawi tingkat 2. Semua orang tercengang, tetapi pendatang baru itu dengan cepat sadar kembali. Dia tidak menyangka lawannya menyembunyikan kekuatannya. Dia segera menjadi berhati-hati dan bergegas menuju Luan. Sebelum datang ke sini, pendatang baru telah mempelajari beberapa teknik surgawi, termasuk beberapa teknik surgawi peledak atribut api tingkat rendah. Untuk mendapatkan teknik surgawi tingkat 5, dia tidak menahan diri dan menggunakannya sejak awal. Auranya melonjak, bahkan melampaui puncak tingkat 2. Dia sangat kuat. Kekuatan semacam ini dianggap yang terbaik bahkan ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran 8 negara di Gunung Langit Pencapaian Besar. Namun, jika dia bisa mengalahkan lawannya saat itu, hal itu tidak perlu dikatakan lagi sekarang. Setelah beberapa tahun, tingkat pertarungan sebenarnya tidak lagi sebanding dengan saat itu. Namun kekuatan lawannya memang sangat cepat. Setelah menghindari serangan pertamanya, Luan segera berhenti. Pinggangnya dipenuhi kekuatan saat dia menyerang ke depan, menutup jarak di antara mereka. Kemajuan Luan yang tiba-tiba bukannya mundur membuat lawannya sangat ketakutan. Luan dengan mudah menghindari lutut lawan yang terangkat di saat-saat terakhir dan menamparkan bahu lawan di udara. Bang! Lawannya terlempar dan mendarat dengan keras di tanah di kejauhan. Luan bersumpah bahwa meskipun dia menggunakan kecepatan petarung peringkat 2 puncak, bobot serangannya hanya setara dengan petarung peringkat 2 awal. Masalah terbesar bagi guru surgawi dengan atribut api setelah menggunakan teknik peledak surgawi adalah bagaimana mengendalikan dengan sempurna kekuatan yang melebihi kapasitas tubuh. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, kekakuan di antara gerakannya akan terlalu besar. Jika dia bertemu seseorang seperti Luan, yang dapat melihat pusat gravitasi pihak lain secara sekilas, dia hanya perlu mendorong sedikit agar guru tahu atribut api melukai dirinya sendiri. Setelah guru surgawi tingkat 2 dikalahkan, para pemula akhirnya mulai memandang Luan secara berbeda. Bei Zheng tahu bahwa Luan tidak perlu istirahat, jadi dia menunjuk ke puncak guru surgawi tingkat 3 dan berkata, Pergilah! Ruki yang disebutkan namanya terkejut. Betapapun bodohnya dia, dia sekarang mengerti bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Meski tak mau mengakuinya, kekuatan pemuda ini sepertinya tidak sesuai dengan usianya. Terlebih lagi, Wakil Ketua Pavilion telah memintanya untuk keluar, yang berarti pemuda ini bisa bertarung dengannya. Ruki ini sudah berusia 32 tahun dan memiliki kepribadian yang jauh lebih tenang. Dia berkata dengan sopan kepada Luan, Tolong! Silakan! Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Pemula itu segera mengeluarkan raungan pelan dan menutupi tubuhnya dengan petir. Di saat yang sama, lapisan pelindung logam menutupi tubuhnya. Kombinasi atribut logam dan petir bisa dikatakan membuat iri banyak guru surgawi. Namun, meskipun pemula telah menunjukkan kekuatannya, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menunggu dan terus menatap Luan. Luan terkejut. Karena lawan ingin dia melakukan gerakan pertama, dia tidak menolak dan langsung bergegas menuju lawan. Ketergesaan ini adalah puncak dari peringkat 3. Luan dengan cepat bergegas ke depan pemula itu dan melancarkan pukulan. Pemula melihat ini dan melontarkan pukulan juga. Dia sebenarnya ingin bertemu langsung dengan tinju Luan. Sayangnya, Luan tidak melakukannya. Tinju yang dia keluarkan segera berubah menjadi telapak tangan. Lapisan energi abadi menutupi telapak tangannya dan langsung meraih tinju lawan. Energi abadi juga menekan kekuatan petir. Meminjam momentum, dia mundur. Seketika, pihak lain kehilangan pusat gravitasinya. Namun, standar tempur pemula ini jelas lebih tinggi dari dua sebelumnya. Meskipun tubuhnya ditarik hingga kehilangan keseimbangan, dia mampu menyerang Luan lagi dalam keadaan tidak seimbang, memaksa Luan menjauh darinya. Namun, Luan melompat. Pada saat yang sama, dia menarik tubuh pemula itu secara horizontal ke atas kepalanya. Kemudian, energi abadi mengalir dari atas dan mendarat dengan keras di tubuh pemula. Bang! Tubuh pemula itu jatuh ke tanah. Tangan kanannya ditangkap oleh energi abadi Luan. Ketika dia ingin menggunakan tangan kirinya untuk menopang dirinya sendiri, Luan menghampiri sisi lain punggungnya dan mematahkan lengan kanannya. Untuk mencegah lengannya patah, dia harus melepaskan gagasan untuk menggunakan tangan kirinya untuk menopang dirinya sendiri. Dia segera menyerang Luan. Namun, Luan melepaskan tangannya dan menamparkan punggungnya ke udara. Gemuruh! Tubuh pemula itu terbang dan mendarat di tanah jauh. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia buru-buru berdiri dengan wajah tertutup debu. Dia tersesat. Jika lawannya mau, dia bisa saja mengambil nyawanya. Lawannya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia kembali ke timnya. Ketika semua pemula melihat adegan ini, hati mereka menjadi berat. Bahkan pemula yang merupakan guru surgawi level 4 merasakan hal yang sama. Masalahnya bukan karena guru surgawi tingkat 3 ini telah kalah, tetapi guru surgawi tingkat 3 ini telah kalah dengan cara yang sama seperti guru surgawi tingkat 1. Beizeng memandang guru surgawi level 4 terkuat. Orang ini memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 4. Dia berkata, Sekarang giliranmu. Mendengar kata-kata asisten Master Pavilion, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berjalan ke alun-alun. Dia berada sekitar 20 kaki dari Luan. Tolong, kata si pemula. Silakan. Pemula itu berteriak. Seketika, peluru bumi yang besar muncul dari udara tipis dan terbang menuju Luan. Peluru bumi yang pada tidak memungkinkan adanya ruang untuk dihindari. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Melihat ini, Luan memutuskan untuk mengambil tindakan langsung. Dia segera melepaskan Earth Shield di depannya. Serangan dengan efek area seperti ini tidak terlalu kuat. Luan pasti bisa menghadapinya secara langsung. Namun, lawannya tidak berencana menggunakan teknik surgawi semacam ini untuk mengalahkan Luan. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Itu untuk membatasi pergerakan Luan. Dia sudah melakukannya dengan sempurna. Tidak hanya itu, karena Earth Bullet menyerang pertahanan Luan, semakin banyak Earth Bullet yang berkumpul di sekitar Luan. Ketika peluru bumi mencapai titik tertentu, pemula itu tiba-tiba berteriak, teknik gunung berat. Gemuruh. Dengan suara keras, seluruh peluru bumi di sekitar Luan terbang dan menutupi Luan. Semua orang kaget saat melihat ini. Strategi pertarungan pemula ini sangat jelas. Segera, peluru bumi telah menutupi seluruh Luan. Itu membentuk menara berat yang tingginya lebih dari 20 kaki. Itu seperti sebuah gunung kecil yang menekan alun-alun. Luan tidak terlihat. Dia secara alami terjebak dalam teknik penyegelan ini. Pemula itu menghela nafas lega. Dia menoleh untuk melihat Beizeng, seolah memberitahu asisten Master Pavilion bahwa dia telah berhasil menjebak lawannya. Dia telah memenangkan pertarungan ini. Namun, Beizeng mengabaikannya dan terus memandangi gunung kecil itu. Pemula itu tercengang. Dia tidak tahu mengapa asisten Master Pavilion tidak mengumumkan kemenangannya. Mungkinkah dia harus melukai lawannya? Memikirkan hal ini, pemula hanya bisa berpikir begitu. Karena asisten Master Pavilion tidak ingin dia menunjukkan belas kasihan, dia tidak akan menahan diri. Dia berjalan menuju gunung berat sampai dia berada tepat di depannya. Semakin dekat dia, semakin baik dia bisa mengendalikan kekuatan Heavy Mountain. Dia meletakkan kedua tangannya di Heavy Mountain dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan jumlah kekuatan esensi surgawi yang dia salurkan. Namun, saat dia mengerahkan kekuatan, dia tercengang. Itu kosong. Bagian dalam Heavy Mountain kosong. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, beberapa ledakan terdengar di sampingnya. Beberapa helai Ki Abadi terbang keluar dan melingkari tubuhnya. Dia tidak bisa mengelak karena dia mengerahkan kekuatan. Dia segera diselimuti oleh Ki Abadi. Memukul. Ki Abadi melilit tubuhnya dan menarik tubuhnya menuju gunung berat. Namun, sebagai guru surgawi elemen tanah, kekuatannya sangat kuat. Dia sebenarnya harus dengan paksa mendorong imortal Ki menjauh. Namun, pada saat ini, gunung berat di depannya tiba-tiba pecah. Belati sedingin es mengarah langsung ke gelabelannya dan berhenti kurang dari satu inci dari gelabelannya. Hawa dingin yang menusup tulang membuatnya gemetar. Dia bahkan tidak berani bergerak. Aku mengaku kalah. Seribu seratus sembilan puluh tujuh. Setelah lawannya menyerah, semua pendatang baru terdiam. Banyak orang tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi, tetapi metode Luan sangat sederhana. Metode ini juga merupakan kunci untuk mematahkan sebagian besar teknik penindasan tipe bumi. Tidak peduli teknik surgawi macam apa itu, itu harus dikuasai secara menyeluruh tanpa kesalahan. Selama ada kesalahan, kekuatannya akan berkurang. Saat tanah berkumpul ke arahnya dan membentuk bukit kecil, Luan hanya melepaskan aura abadinya yang memenuhi bagian dalam bukit kecil itu seperti landak. Dengan cara ini, meskipun bukit kecil itu terbentuk, itu tidak akan menekannya. Sebaliknya, itu akan menjadi bukit biasa yang bisa dirusak oleh angin. Karena lawannya telah menyerah, Luan secara alami menarik belatinya. Lawannya pergi dengan sedih, dan semua pendatang baru melihat ke orang terakhir. Guru surgawi tingkat 5 tahap akhir yang terakhir. Seorang guru surgawi dengan kekuatan seperti itu pasti akan menjadi penatua di pavilion surgawi. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi pertempuran seperti itu begitu diam memasuki pavilion surgawi. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia yakin bahwa pemuda ini bukan hanya seorang guru surgawi tingkat 4. Kekuatannya jelas tidak di bawah miliknya. Tanpa menunggu Beizeng berbicara, orang itu bergerak dan berhenti sekitar 10 kaki dari Luan. Jika guru surgawi tingkat 5 menyerang, akan mudah untuk menghancurkan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, Beizeng mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, mereka berdua terjebak di area kurang dari 100 kaki. Area sekecil itu merupakan keuntungan besar bagi Luan. Namun, saat pendatang baru itu tiba-tiba terbang, Luan juga tercengang. Seorang guru surgawi angin. Ketika pendatang baru itu terbang, 32 pendatang baru lainnya memandangnya dengan iri. Seorang guru surgawi angin secara alami layak menerima tatapan seperti itu. Bagi Luan, jika itu adalah master angin surgawi, itu akan merepotkan. Lawannya terbang dengan cepat hingga tingginya 100 kaki. Kemudian, sambil berteriak, dia menyelangkan tangan dan mengayunkannya. Dalam sekejap, 20 hembusan angin turun dari langit satu demi satu, langsung menuju Luan. Luan dengan cepat menghindar. Bahkan hembusan angin yang tak kasat mata pun tak bisa lepas dari akal sehatnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan ketika dia sangat lemah. Setelah lawan mengetahui bahwa Luan kuat dalam pertarungan jarak dekat, dia sepertinya telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan, tidak memberinya kesempatan. Selama dia mengendalikan jarak antara mereka hingga 100 kaki, lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Inilah kekuatan atribut angin. Selama seseorang adalah guru surgawi level 6 atau lebih rendah, mereka akan mampu mengendalikan pertempuran di tangan mereka sendiri. Setelah serangkaian ledakan, angin akhirnya berhenti. Luan berdiri di tanah, sedikit mengernyit. Dia ingin melatih para pendatang baru dan tidak bertarung sampai mati dengan mereka, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik surga seperti teknik penangkapan naga dan teknik api naga. Setelah berpikir sejenak, Luan tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak melompat ke langit. Sebaliknya, dia berlari menuju gunung kecil. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apalagi yang bisa mereka lakukan dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Gunung kecil itu tingginya hanya 200 kaki. Sekalipun mereka naik ke puncak, jarak mereka masih 800 kaki. Apalagi mereka bisa terus mendaki ke atas. Pada saat ini, Luan memberikan jawabannya kepada semua orang. Mereka melihatnya bergegas ke gunung kecil, dan pada saat berikutnya, seluruh gunung kecil itu meledak dengan ledakan keras. Bongkahan besar batu keras terlempar ke langit, memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Gemuruh. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Setelah itu, mereka dengan jelas melihat Luan, yang telah membuat gunung kecil itu terbang, melompat dengan kekuatan dan terbang menuju langit. Apa yang dia lakukan? Bahkan para pendatang baru di angkasa tidak dapat memahami apa gunanya melakukan hal seperti itu. Lebih jauh lagi, dari sudut pandangnya, guru surgawi tingkat lima hanya dapat melompat hingga ketinggian 800 kaki. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ketika Luan melompat hingga 100 kaki, dia langsung menginjak batu besar yang terbang. Menggunakan momentum di udara, kecepatannya tidak berkurang, melainkan meningkat, melesat ke atas dengan kecepatan lebih cepat. Kontrol Luan terhadap arahnya sempurna. Ketika dia mencapai ketinggian 200 kaki, dia menginjak batu besar lainnya, meningkatkan kecepatannya lagi. Ketika para pendatang baru di langit melihat pemandangan ini, mereka langsung mengerutkan kening. Apakah dia akan menggunakan batu itu untuk bergegas ke depannya? Seberapa kuat kemampuannya beradaptasi dengan situasi seperti itu? Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa menyaksikan tanpa daya ketika hal seperti itu terjadi? Segera, dia mengangkat tangannya lagi untuk melemparkan Windbless ke arah Luan. Windbless melewatinya dalam garis lurus, tapi apa yang dilakukan Luan sangat sederhana. Dia menyebarkan aura abadinya dan menggunakannya untuk meraih batu terdekat. Dengan tarikan, dia mengubah arahnya. Bang, bang, bang. Ledakan angin demi hembusan angin menghantam tanah, menyebabkan para pendatang baru di langit semakin mengerutkan kening. Dia memang seorang master langit angin, namun dia tidak ingin terus-terusan mengelak. Karena orang ini sangat suka bermain, dia sebaiknya menghancurkan semua batunya. Pendatang baru itu menghirup udara, diikuti dengan raungan marah. Dalam sekejap, angin kencang meletus dari tubuhnya, langsung menutupi area seluas beberapa ratus kaki. Dari atas ke bawah, angin kencang langsung menekan semua batu besar. Luan secara alami tidak bisa menghindari serangan jarak jauh seperti itu, tapi itulah masalahnya. Serangan jarak jauh seperti itu hanya bisa memaksa batu-batu besar dan Luan mundur. Itu tidak membahayakan mereka sama sekali. Saat para pendatang baru meraung dan angin muncul, Luan, yang berjarak kurang dari tiga ratus kaki, dengan cepat menggunakan beberapa helai aura abadi. Untayan aura abadi yang dipenuhi kekuatan menembus angin dan melesat ke arah pendatang baru. Para pendatang baru tercengang saat melihat ini. Mereka hanya bisa menghentikan teknik surgawi dengan paksa dan segera mundur ke udara. Menghentikan teknik surgawi secara paksa juga merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Segera, pendatang baru itu merasakan sesuatu yang manis dan darah segar muncul di mulutnya. Namun, dia tidak menghindari aura abadi. Aura abadi bisa mengubah arah di udara. Luan telah menggunakan beberapa helai aura abadi dan menghabiskan banyak usaha untuk terbang ke udara. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pendatang baru menghindari serangannya dengan mudah. Bang! Untayan aura abadi menghantam punggung para pendatang baru, langsung menyebarkan kekuatan esensi surgawi yang baru saja dia panggil. Di saat yang sama, untayan aura abadi lainnya datang dari depan, langsung membungkus tubuhnya dan menariknya ke bawah. Suara mendesing. Jarak pendek 300 kaki menghilang ketika pendatang baru ditarik ke bawah dan Luan menggunakan kekuatannya untuk bangkit. Saat mereka berada di depan satu sama lain, itu juga berarti pertarungan telah usai. Saat Luan menggunakan sangkar es untuk menjebak para pendatang baru, udara dinginnya menusuk tulang. Para pendatang baru mencoba menggunakan angin untuk meledakkan sangkar es tersebut, namun ketika mereka menyadari bahwa sangkar es tersebut tidak bergeming, mereka buru-buru berkata, saya mengaku kalah. Ketika Luan mendengar ini, dia segera membubarkan sangkar es dan mendarat di tanah bersama pendatang baru. Pada titik ini, semua pertempuran telah usai. Luan akhirnya menghela nafas lega. Kenyataannya, menekan kekuatan seseorang dalam pertarungan bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, terlalu banyak jurus yang tidak bisa dia gunakan untuk melatih para pendatang baru. Perasaan terkekang seperti ini tidak nyaman. Master Angin Surgawi benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan kalah. Alisnya terkatup rapat saat dia berdiri di sana, tidak pergi dalam waktu lama. Luan tersenyum canggung pada Bei Zheng setelah dia selesai menamparnya. Bei Zheng juga sedikit mengangguk pada Luan. Namun, dia jelas tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Seperti kata pepatah, semakin tinggi kekuatan seseorang, semakin tinggi pula visinya. Bei Zheng bisa melihat lebih jelas daripada para pendatang baru betapa kuatnya teknik gerakan Luan. Jika dia meniru semua gerakan Luan, dia pasti tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia harus menekan kekuatannya dalam pertarungan dengan pendatang baru terakhir, dia mungkin harus melalui pertarungan yang sulit sebelum dia bisa menang. Luan tidak menunda dan kembali ke Yao dan Liu Yi. Liu Yi berkata dengan bercanda, seperti yang diharapkan dari Master Apotecari. Kamu benar-benar pandai menghancurkan kepercayaan orang lain. Scientist Heavenly Pavilion ku tidak buruk, bukan? Apakah Anda ingin datang dan membantu saya membimbing para pendatang baru di masa depan? Tidak, tidak, lupakan saja. Luan sakit kepala dan buru-buru berkata, saya sendiri adalah pendatang baru. Saya harus cepat dan berkultivasi. Kata-kata Luan tidak salah. Dia terjebak di tahap akhir level 6 selama hampir 5 setengah bulan. Dia perlu menggunakan beberapa hari ini untuk berkultivasi. Dia berharap bisa menembus ke puncak level 6 sebelum hari pernikahan Bian King Liu. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan semua orang di sekitarnya lebih kuat darinya. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba terbang ke sisi ketiga orang itu dan dengan hormat berkata kepada Liu Yi, Tuan Pavilion, orang di ruangan itu sudah bangun. Setelah mendengar beritanya, Luan tidak membuang waktu. Dia segera membawa Yao dan Liu Yi kembali ke halaman. Lagi pula, mereka hanya main-main. Hal ini lebih penting. Luan dengan cepat memasuki ruangan. Benar saja, dia melihat Putri Yan Yi duduk di tempat tidur dan bersandar di tempat tidur. Dia terlihat sangat lemah dan berkeringat banyak. Terlebih lagi, suhu di dahinya lebih rendah dari suhu orang normal. Luan, yang sangat sensitif terhadap suhu, dapat merasakannya bahkan tanpa menyentuhnya. Namun, dia tidak khawatir. Ini seharusnya adalah hasil dari dia menggunakan divus Star Force untuk merekonstruksi lautan kesadarannya. Bagaimana perasaanmu? Luan bertanya, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Putri Yan Yi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia mengusap pelipisnya dan berkata, kepalaku terasa sangat dingin. Dingin sekali hingga sakit. Kamu akan menjadi lebih baik secara perlahan. Luan berkata, perasaan ini akan hilang paling lama dalam tiga hari. Saya sudah merekonstruksi lautan kesadaran Anda. Namun, ini belum stabil. Anda perlu istirahat selama sebulan untuk menstabilkannya sepenuhnya. Saya menyarankan agar Anda tidak memikirkan apapun selama bulan ini. Jaga emosi Anda tetap tenang. Jika emosi Anda terlalu berfluktuasi, saya khawatir lautan kesadaran yang direkonstruksi akan runtuh. Oh benar, jangan makan ramuan lain agar tidak memengaruhi laut kesadaran Anda. Mendengar perkataan Luan, Putri Yan Yi menganggup lembut. Dia menatap Luan dengan matanya yang indah dan berkata, Baiklah, terima kasih. Namun, tatapan ini mengejutkan Yao dan Liu Yi. Meskipun tidak ada cinta di matanya, terlihat jelas bahwa ada lebih banyak kasih sayang dan ketergantungan di matanya dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Liu Yi mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Yao, yang sangat akrab dengan lautan kesadaran, tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Luan juga memperhatikan perubahan tatapannya. Dia merasa sedikit aneh. Namun, setelah kejadian ini, dia tidak banyak berinteraksi dengan Putri Yan Yi. Ia berkata, Putri, istirahatlah sebentar. Aku akan mengirimu kembali ke Pulau Half Moon untuk bertemu dengan kedua temanmu. Kamu akan kembali ke Kerajaan Awan Selatan untuk memulihkan diri. Setelah mengatakan itu, Luan berdiri dan hendak pergi bersama Yao Yao dan Liu Yi, tapi saat dia berdiri, Putri Yan Yi buru-buru berkata, Tunggu. Luan terkejut. Dia menoleh ke arah Putri Yan Yi dan bertanya, Putri, apalagi yang tidak kamu mengerti? Aku, Putri Yan Yi tidak tahu mengapa dia tiba-tiba panik. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memandang Luan dan bertanya, Aku. Bolehkah aku tinggal bersamamu? Ada terlalu banyak orang di istana. Saya khawatir terlalu banyak orang yang datang dan mengganggu saya. Luan terkejut dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menerima alasan ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istana berisik. Bahkan jika itu benar, Kekaisaran Awan Selatan, salah satu dari empat kerajaan besar tidak memiliki istana. Masalah ini terlalu merepotkan. Maafkan saya karena tidak setuju. Kata Luan, Putri, kamu harus kembali ke Kekerajaan Awan Selatan. Dengan itu, Luan tidak memberi kesempatan lagi pada Putri Yan Yi untuk berbicara, berbalik, dan pergi bersama kedua wanita itu. Setelah meninggalkan halaman, mereka bertiga tidak berjalan-jalan. Sebaliknya, mereka duduk di sebuah pavilion. Liu Yi membuka mulutnya dan berkata, Saya tidak menyangka kamu menjadi lebih tidak pengertian dari sebelumnya. Luan terkejut. Dia tersenyum pahit dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah sekitar setengah jam, Putri Yan Yi juga pulih dengan cepat dan dapat bergerak dengan normal. Luan tidak menunda lebih lama lagi. Dia membawa Putri Yan Yi melewati pintu api suci dan meninggalkan pavilion suci surgawi bersama Yao Yao. Ketika mereka kembali ke Pulau Half Moon, mereka bertiga yang telah menunggu lama segera berdiri. Kedua pengawal Putri Yan Yi dengan cepat berjalan di depan Putri Yan Yi. Mereka gugup saat melihat Putri Yan Yi yang lemah. Mereka segera bertanya pada Luan dengan suara rendah, bagaimana kabar Putri. Luan sedikit mengernyit mendengar nada tidak bersahabat dari pihak lain dan berkata, akar penyakitnya telah disembuhkan. Dia perlu istirahat untuk bulan depan. Jika kalian berdua terus berbicara dengan nada seperti itu, jiwanya mungkin akan bubar. Lagi. Mereka berdua kaget saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini akan berbicara seperti ini. Mereka ingin membuat ulah, namun tidak berani mengganggu istirahat Putri Yan Yi. Selain itu, menyakit Sang Putri. Jika itu benar, mereka tidak membenci bocah ini. Putri, kami akan kembali dan istirahat sekarang. Pria yang lebih tinggi dengan cepat berkata. Kemudian, Pria yang lebih pendek membuka arai teleportasi dan mengantar Sang Putri pergi. Tunggu. Putri Yan Yi tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, keluarkan barang itu. Mereka berdua kaget saat mendengar ini. Tentu saja, mereka tahu apa yang dibicarakan Sang Putri. Pria yang lebih tinggi dengan cepat berkata, bagaimana kita bisa melakukan itu. Putri, kamu harus menunggu sampai kamu benar-benar pulih dan memastikan bahwa tidak akan ada penyakit yang kambuh lagi. Putri Yan Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mendongat dan berkata, apakah kamu ingin aku berdebat denganmu? Keduanya terkejut. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada tubuh Sang Putri. Mereka tidak punya pilihan selain membuka space ring mereka dan mengeluarkan item di dalamnya. Putri Yan Yi berkata jika Luan dapat menyembuhkan penyakitnya, dia akan memberi Luan baju besi kelas 8. Saat ini, benda yang ada di tangan Putri Yan Yi bukanlah baju besi lembut atau perisai, melainkan gelang. Itu adalah gelang yang sangat indah dengan delapan permata tergantung di sana. Ini adalah rantai hati bintang bulan. Putri Yan Yi berkata kepada Luan dengan lembut, gunakan itu untuk membentuk penghalang berbentuk bulan sabit untuk melindungi dirimu sendiri. Itu dapat menahan beberapa serangan dari guru surgawi tingkat 8. Itu juga dapat melindungi lautan kesadaran. Ia dapat menahan semua ilusi di bawah guru surgawi level 8 dan secara otomatis pecah. Mendengar kata-kata Putri Yan Yi, Luan melihat ke rantai hati bintang bulan. Dia tidak menyangka gelang sekecil itu akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak menolak. Dia langsung mengambil rantai hati bintang bulan dan berkata kepada Sang Putri, terima kasih. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Putri Yan Yi memandang Luan. Emosi di matanya sulit untuk dijelaskan. Dia berkata, saat aku pulih sepenuhnya, aku akan kembali mencarimu. Luan terkejut. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Putri Yan Yi. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi, itu akan sangat menyakitkan. Setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apapun. Dia baru saja melihat Putri Yan Yi pergi. Ketika kedua penjaga itu pergi bersama Sang Putri, Luan akhirnya menghela nafas lega. Masalah ini akhirnya selesai. Dia juga mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Melihat Luan dan Yao, Su Yunyan awalnya ingin mengobrol dengan Luan sebentar. Namun, dia menghilangkan pemikiran seperti itu. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak iri pada pasangan secantik itu. Selain itu, Luan bisa kembali dari wilayah Laut Utara Ekstrim dan bahkan mempelajari kekuatan klan penyebaran bintang. Ini membuatnya menghela nafas. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat untuk mengambil inisiatif berteman dengan Luan daripada membocorkan informasi tentang Luan. Pemuda ini memiliki potensi yang tidak terbayangkan. Setelah Su Yunyan mengucapkan selamat tinggal, hanya Luan dan Yao yang tersisa di halaman. Luan berbalik dan meletakkan rantai hati bintang bulan di depan Yao Yao. Dia berkata, Pakailah. Yao Yao terkejut. Dia berkata, Seseorang memberikannya padamu. Ini bukan hadiah. Aku mendapatkannya. Itu harus menjadi milikku. Luan tersenyum dan berkata, Aku bisa menggunakan barang-barangku sesuai keinginanku. Lagi pula, kamu adalah istriku. Barang-barangku harus menjadi milikmu. Setelah mengatakan itu, Luan meraih tangan Yao Yao dan memasangkan gelang indah itu di pergelangan tangannya. Dengan rantai hati bintang bulan di pergelangan tangan putih rampingnya, itu tampak lebih indah dan abadi. Itu sangat cocok dengan temperamen Yao Yao. Yao Yao melihat gelang itu. Meskipun dia tersentuh karena Luan bisa memberinya baju besi kelas 8 tanpa ragu-ragu, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata, Ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Identitasku istimewa. Tidak ada yang akan membunuhku. Gelang ini akan lebih berguna bagimu. Tidak, Luan tersenyum. Dia memandang Yao Yao dan berkata dengan lembut, Mampu memastikan keselamatanmu adalah hal yang paling berguna bagiku. Selama Anda aman, saya bisa berkultivasi dengan damai. Setelah mengatakan itu, saat Yao Yao hendak mengatakan sesuatu, Luan melanjutkan dan memotongnya. Ini sudah siang. Kita masih harus mencari alamat yang ditinggalkan Kak Bian. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi sekarang. 1199 Kerajaan King Hong Setelah kerajaan Tian Cheng dihancurkan, digantikan oleh kerajaan King Hong. Itu juga merupakan kerajaan kecil dan ukurannya hampir sama dengan kerajaan Tian Cheng. Selain perubahan nama kerajaan, nama kota lainnya juga sama seperti sebelumnya. Menurut catatan dan peta yang ditinggalkan oleh Bian King Liu, kota tempat keluarga Bian berada disebut Kota Tiga Wewangian. Ketika dia masih di kerajaan Tian Cheng, Luan telah melintasi seluruh kerajaan beberapa kali, jadi dia memiliki pemahaman tentang lokasi beberapa kota. Tri Fragrance City adalah sebuah kota di sebelah timur kerajaan King Hong. Luan dan Yao pertama-tama kembali ke kota Nanhai dan kemudian terbang di langit. Butuh waktu lama untuk mencapai kota Tiga Wewangi dari kota Nanhai. Setelah sekitar setengah hari perjalanan, keduanya akhirnya sampai di gerbang kota Tiga Wewangi. Sebenarnya tidak sulit menemukan Bian King Liu. Selama Luan memenuhi seluruh kota dengan auranya, Bian King Liu secara alami akan merasakannya dan keluar menemuinya. Namun, Luan tidak melakukan itu. Dia di sini untuk menghadiri pernikahan orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain keluar untuk menyambutnya? Luan dan Yao mendarat di kota. Hari sudah malam, namun masih banyak orang yang berbelanja dan makan di jalanan. Kota Tiga Wewangian ini ramai dan memang ada aroma yang samar. Setelah bertanya-tanya, ternyata kota itu dinamakan Kota Tiga Wewangi karena kaya akan bubuk wewangian. Tentu saja, banyak juga keluarga terpelajar di sini. Setelah bertanya-tanya, Luan mengetahui keberadaan keluarga Bian. Keluarga Bian sangat terkenal di Tri Fragrance City. Bahkan penguasa kota harus bersikap sopan saat melihat mereka. Mengikuti petunjuk, Luan dan Yao segera sampai di jalan di mana kediaman Bian berada dan berdiri di luar kediaman Bian. Berbeda dengan kemewahan keluarga kaya pada umumnya, Bian Residence dipenuhi keharuman lukisan. Di malam hari, pintu Bian Residence masih terbuka lebar. Banyak orang dari seluruh negeri datang untuk memberi selamat kepada mereka dan sibuk di dalam. Melihat ini, Luan membawa Luan dan Yao menaiki tangga. Saat dia menaiki tangga, dia langsung dihentikan oleh dua penjaga di depan kediaman Bian. Mereka bertanya, keluarga yang mana? Sebutkan namamu terlebih dahulu. Luan menjawab, Lin Xiaoyu dari Meteor Trail City. Lin Xiaoyu Salah satu penjaga dengan cepat memeriksa daftar nama dan benar-benar menemukan Lin Xiaoyu dari Meteor Trail City. Selain itu, ia secara khusus ditandai sebagai VIP. Kedua penjaga itu buru-buru menyingkir dan berkata, Tuan Muda Lin, tolong. Luan tersenyum dan masuk ke kediaman bersama Yao. Setelah berjalan melewati aula depan, mereka dengan cepat sampai di luar aula utama. Seperti nama Luan dan Yao, nama kota Luan dan Yao, nama Luan dan Yao. Saudara laki-laki. Milik Lu, Dot dan Luan dan milik Lu. Milik Lu, Lu, milik Lu, dan Nyonya, Lu, milik Lu, Lu, dan milik Luan, milik Lu. Ya, untungnya, aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, aku akan melewatkan hari besar kakak Bian, kata Luan sambil tersenyum. Aku lega kamu ada di sini. Bian King Liu berkata dengan penuh semangat, Chu Yue juga merindukanmu. Lagi pula, dia tidak mengenal orang-orang di keluarga ku. Dia tidak mengenal mereka. Aku sibuk beberapa hari terakhir ini dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Sekarang bahwa kamu ada di sini, dia akan senang. Luan dan Yao tersenyum dan bertanya, di mana Nona Chu Yue? Dia tidak mau menghadapi kejadian seperti itu. Aku membiarkannya beristirahat di kamarnya. Bian King Liu berkata, ini sudah larut. Ayo kita makan malam bersama setelah aku menyuruh para tamu pergi. Luan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian, di ruangan yang luas. Hanya ada empat orang di meja itu. Mereka adalah dua pasangan. Tidak ada orang lain. Setelah Chu Yue melihat Luan dan Yao, dia jelas menjadi sangat bahagia. Bisa bertemu teman di tempat asing seperti ini, tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Aku tahu, kakak lu pasti ingin bertanya kenapa kita tiba-tiba menikah. Bian King Liu memandang Luan dan berkata, aku sedikit cemas. Chu Yue tidak tahan membuatku menunggu, jadi dia melamarku terlebih dahulu. Kekuatanku masih jauh dari cukup untuk pergi lebih jauh ke lautan mencari keluarganya. Aku takut menundanya seumur hidupku, jadi itu adalah tindakan egoisku. Luan tercengang saat mendengar ini dan berkata, selama saudara Bian bertekad, kamu tidak egois. Bian King Liu tersenyum dan berkata, saudara Lu, jangan khawatir. Saya akan selalu baik pada Chu Yue. Nyatanya, kedatangan saudara Lu telah memecahkan masalah lain. Luan tertegun dan bertanya, masalah apa? Tahukah Anda, menurut adat, para tetua kedua keluarga harus hadir dan saling menyajikan teh. Bian King Liu berkata, Chu Yue tidak dapat menemukan keluarganya di sini, tapi jika tempat itu kosong, hal itu pasti akan membuat imajinasi orang menjadi liar. Namun, dia selalu tidak mau membiarkan orang lain menyamar sebagai dirinya. Chu Yue selalu memperlakukan kakak Lu sebagai kakak laki-laki. Jika saudara Lu dapat hadir sebagai penatua Chu Yue, masalah ini akan terpecahkan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Namun, dia memang telah melalui suka dan duka dengan Chu Yue dan selalu memperlakukan Chu Yue sebagai adik perempuannya. Dia menganggup dan berkata, oke. Kalau begitu, terima kasih, saudara Lu. Bian King Liu menanggupkan tangannya dan berkata, malam itu, karena sudah lama tidak bertemu, mereka berempat mengobrol lama sebelum berakhir. Luan dan Yao tidak bermalam di kediaman Bian. Sebaliknya, dia meninggalkan formasi teleportasi dan kembali ke gua terpencil di pulau tempat Luan dan Yao berkultivasi selama ini. Setelah terjebak di tahap akhir tingkat 6 selama lebih dari 5 bulan, Luan bersiap untuk mencoba terobosan dalam 3 hari sebelum pernikahan Bian King Liu. Dan Yao tentu saja akan menemani Luan juga. Jika kultivasi Luan mengamuk, dia masih bisa menyelamatkannya tepat waktu. Segera, Luan duduk dan memasuki kondisi meditasi. Dia mengaktifkan alam dewa setan dan mulai berkultivasi. Aura alam dewa iblis menyebar tak terkendali dan terhalang oleh aura abadi Yao saat mencapai dirinya. Setelah sekian lama bersama Luan, kekebalan dan kemampuan beradaptasi Yao terhadap aura kematian meningkat pesat. Dia tidak tahu apakah itu karena keintiman fisik mereka atau karena dia telah berkultivasi berkali-kali sebelumnya. Awalnya, dia akan merasa sangat jijik setiap kali bersentuhan dengan aura ini. Namun, perasaan ini telah sangat berkurang dan hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, aura abadinya masih murni dan tidak terpengaruh. Dia sendiri tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Di sisi lain, Luan mengumpulkan kekuatan dengan sekuat tenaga. Setelah hampir lima bulan mengalami tekanan di Laut Utara Ekstrim, dia telah mengumpulkan banyak kekuatan. Setelah aktivasi Realm of the Demon Gods, akumulasi kekuatan mulai meletus dan menembus penghalang puncak level 6. Akumulasi kekuatan bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Berdasarkan situasi saat ini, menembus ke puncak level 6 dalam waktu tiga hari hampir merupakan suatu kepastian. Seharusnya tidak ada masalah. Fakta membuktikan bahwa prediksi Luan benar. Setelah tiga hari berkultivasi, akumulasi kekuatan di tubuh Luan menjadi semakin gelisah. Tekanan pada penghalang puncak level 6 juga meningkat. Akhirnya, tiga hari kemudian, yaitu sehari sebelum pernikahan Bian King Liu, kekuatan mendidih di tubuh Luan telah mencapai batasnya. Penghalang puncak tingkat 6 juga berguncang dan bisa runtuh kapan saja. Yao menyaksikan terobosan Luan dari samping dan bersiap untuk campur tangan kapan saja untuk memastikan keselamatan Luan. Ledakan Dengan Luan sebagai pusatnya, aura tiba-tiba meledak di dalam gua, mengguncang seluruh gua. Cahaya merah yang menakutkan memenuhi mata dan lautan kesadaran Luan. Itu juga karena kekuatan Dewa Iblis sehingga Luan akhirnya berhasil menembus penghalang puncak tingkat 6. Begitu dia menerobos penghalang, lampu merah membawa kekuatan agung di tubuh Luan dan bergegas menuju puncak tingkat 6. Celah penghalang menjadi semakin besar hingga akhirnya hilang sama sekali. Aura kekerasan itu berlangsung sekitar 1 jam. Saat semuanya sudah tenang, Luan akhirnya membuka matanya perlahan. Pupil matanya hitam, tapi tatapannya sangat lemah. Akhirnya, dia mencapai puncak level 6. Yao dengan cepat datang ke sisinya dan terus-menerus mentransfer energi abadi ke dalam tubuhnya. Vitalitas energi abadi yang sangat besar membuat perasaan lemah menghilang dengan cepat. Segera, kulit Luan pulih, dan rasa sakit di tubuhnya hilang sama sekali. Meskipun Luan juga memiliki energi abadi di tubuhnya, dibandingkan dengan energi abadi Yao, energi itu masih terlalu lemah. Bagaimana perasaanmu? Yao bertanya. Jauh lebih baik. Luan berkata, sekarang baru tengah hari. Sebelum besok pagi, aku harus bisa menstabilkan wilayahku dan mengisinya dengan kekuatan. Yao akhirnya merasa lega setelah mendengar itu. Dia berkata, apakah kita akan kembali ke Pulau Half Moon untuk beristirahat? Atau di sini? Ayo kembali. Luan berkata sambil tersenyum, ayo kita kembali dan istirahat malam yang nyenyak. Kita akan punya tenaga untuk menghadiri hari besar kakak Bian besok. Yao mendengarkan semua yang dikatakan Luan. Dia mengangguk ringan dan berkata, baiklah. Saat dia berbicara, mereka berdua bangkit dan bersiap untuk berjalan keluar. Namun, saat Yao mengambil langkah, dia menyadari bahwa Luan tidak bergerak. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat suaminya. Dia melihat Luan sedang menatapnya dengan tatapan serius. Yao tertegun karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya. Yao, aku tahu aku berhutang pernikahan yang layak padamu. Luan memandang Yao dan mengucapkan kata demi kata dengan serius, setelah semuanya selesai, aku pasti akan mengulanginya lagi dan menebus semua hutangku padamu. Yao tercengang, matanya langsung memerah, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak iri dengan pernikahan orang lain, dia akan berbohong pada dirinya sendiri. Namun, dengan perkataan suaminya, dia rela menunggu berapa lamapun. 1200. Pagi selanjutnya. Tanggal 20 Oktober, ini adalah hari besar Bian King Liu dan Chu Yue. Karena Luan setuju untuk menghadiri pernikahan sebagai saudara laki-laki Chu Yue, dia pasti akan mengurus semuanya. Saat langit masih gelap, dia dan Yao tiba di kota Tiga Wewangian untuk mempersiapkan pernikahan dengan Bian King Liu dan yang lainnya. Bian King Liu telah menggunakan nama Chu Yue untuk membeli sebuah rumah besar di Tri Fragrance City. Proses penjemputan calon pengantin pun tak bisa dilewati. Chu Yue sudah berdandan dan mengenakan gaun pengantin merah yang indah. Chu Yue sudah sangat cantik. Setelah mengenakan gaun pengantin, dia semakin cantik, membuat orang-orang di sekitarnya terperangah kagum. Sesuai aturan, Luan juga sudah menyiapkan paket merahnya sendiri. Sebagai tetua Chu Yue, dia akan memberikannya kepada keluarga Bian. Pagi harinya, saat langit sudah benar-benar cerah, prosesi pernikahan keluarga Bian pun dimulai dengan megah. Sebagai keluarga besar di Tri Fragrance City, keluarga Bian tentu saja menarik perhatian banyak orang di kedua sisi jalan. Sebagai pengantin pria, Bian King Liu duduk di depan prosesi. Bahkan Bian King Liu yang biasanya lembut dan halus pun menjadi bersemangat dan gugup. Tentu saja, dia lebih bahagia dari apapun. Hari yang ditunggunya akhirnya tiba. Prosesi pernikahannya sangat panjang. Sepanjang jalan, musik keras dimainkan. Setelah melewati separuh kota Tiga Wangi, mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Lu. Menurut adat istiadat di sini, Bian King Liu melewati beberapa tahapan yang sedikit lebih sulit. Namun, Bian King Liu sangat kuat. Kendala-kendala tersebut tidak menjadi masalah baginya. Akhirnya, Bian King Liu tiba di kamar kerja Chuyue. Pintu terbuka. Di bawah pimpinan Luan, Chuyue keluar dengan mengenakan kerudung. Ketika Bian King Liu melihat Chuyue seperti ini, dia menahan napas sepenuhnya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Luan tidak mempersulit Bian King Liu. Dia tersenyum dan membawa Chuyue ke Bian King Liu. Perlakukan dia dengan baik, kata Luan. Tentu saja, Bian King Liu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Dia meraih tangan Chuyue yang hangat dan lembut dan berjalan keluar bersama. Diiringi sorak-sorai sepanjang jalan, Bian King Liu mengirim Chuyue ke kursi sedan pengantin, dan dia menaiki kudanya lagi. Prosesi akhirnya memulai perjalanan mereka kembali. Setelah melewati lebih dari separuh kota, semua orang berkumpul di Bian Mansion. Ayah Bian King Liu secara alami adalah yang lebih tua, sedangkan Luan adalah saudara laki-laki Chuyue. Mereka berdua duduk di kursi masing-masing dan menunggu. Setelah menjadi saudara angkat, mereka menawarkan teh kepada keduanya. Ayah Bian King Liu telah lama mengetahui bahwa identitas asli Chuyue adalah binatang aneh, tapi dia juga telah menerima kenyataan ini. Dia juga bisa memahami kehadiran Luan sebagai seorang tetua. Di masa depan, apakah itu King Liu atau Chuyue? Tolong jaga mereka, kata Ayah Bian King Liu kepada Luan. Kamu terlalu baik, saya pasti akan melakukan yang terbaik, kata Luan dengan hormat. Setelah keduanya minum teh bersama, hanya tinggal satu langkah terakhir dalam upacara pernikahan, yaitu kedua pengantin baru saling minum wine. Anggur itu diletakkan di depan pengantin baru. Selama mereka minum anggur, semuanya akan berakhir, dan pengantin baru akan resmi menjadi suami istri. Bian King Liu dan Chuyue saling berpandangan. Keduanya sangat menyukai satu sama lain. Lengan mereka saling berpelukan, dan mereka hendak meminum anggur. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Luan, mengapa kamu di sini? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Bahkan ada sedikit amarah di suara itu. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia segera berbalik, dan hatinya tenggelam ketika dia melihat sesosok tubuh berdiri di tengah kerumunan di luar. Itu adalah Mo Teng dan Tian Lai dari Daceng Sky Mountain. Dulu ketika dia masih menjadi murid gunung surgawi Daceng, mereka adalah dua tetua dari puncak air biru. Luan tidak menyangka akan bertemu mereka berdua di sini. Dia tahu gambaran seperti apa yang dia miliki di mata orang-orang di gunung surgawi Daceng. Kedua orang ini pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Luan segera melepaskan kekuatannya dan langsung memenjarakan kedua orang di luar rumah tersebut. Dia sangat menekan mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak atau mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, Luan tersenyum dan berkata kepada pengantin baru, lanjutkan. Mendengar kata-kata Luan, anggur yang baru saja berhenti berlanjut. Akhirnya, pengantin baru meminum anggur tersebut. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai di dalam dan di luar rumah. Meski sempat terjadi selingan, namun upacara akhirnya usai. Usai meminum wine, pengantin baru itu sudah menjadi suami istri. Mereka telah menjadi bangsa satu sama lain. Berikutnya adalah jamuan makan. Ada lebih dari 300 tamu, termasuk penduduk Bian Residence. Namun, Bian Residence sudah menyiapkan makanan lesat. Satu demi satu, hidangan lesat mulai disajikan di atas meja. Luan juga berdiri dan berjalan menuju pengantin baru. Apa yang sedang terjadi? Bian King Liu bertanya pada Luan dengan bingung. Itu adalah orang-orang dari Gunung Langit Daceng. Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Maaf mengganggu pernikahanmu. Tidak apa-apa. Bian King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak perlu. Hari ini adalah hari besarmu. Berbahagialah saja. Luan memandang mereka berdua dan berkata, Aku akan pergi sendiri. Bian King Liu menganggup dan mengikuti Luan dan Yao keluar rumah. Saat itu, Mo Teng dan Tian Lai masih tertekan. Selanjutnya, Luan dengan paksa membawa mereka keluar halaman ke sudut yang sepi. Luan menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Dia berkata dengan suara yang dalam, Hari ini adalah hari besar temanku. Jika kalian berdua berani membuat keributan lagi, Jangan salahkan aku karena membunuhmu. Dengan itu, Luan melepaskan belenggu di sekitar mereka berdua. Seketika keduanya lemas dan hampir terjatuh ke tanah, Mereka bergoyang dua atau tiga kali sebelum bisa berdiri teguh. Namun, Mereka berdua tidak menyangka kekuatan Luan saat ini begitu kuat. Hal ini terlihat dari ekspresi terkejut mereka yang tiada taraf. Keduanya menatap Luan, Tercengang. Itu baru beberapa tahun berlalu, Tapi Luan telah berkembang sedemikian rupa sehingga mereka pun bukan tandingannya. Terlepas dari itu, Mereka berdua tidak berani bersuara. Luan telah menggunakan kekuatannya untuk memberitahu mereka bahwa Membunuh mereka semudah membalik tangannya. Mengapa kalian berdua ada di sini? Luan memandang mereka berdua dan bertanya. Kami, Kampung halaman kami awalnya ada di sini. Moteng menarik nafas dalam-dalam dan menerima kenyataan itu dengan susah payah. Dia berkata, Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu begitu kuat sekarang. Luan mengerutkan kening dan berkata, Karena kamu tinggal di kota Sansiang, Itu berarti pertemuan hari ini adalah suatu kebetulan. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika kamu membenci apa yang terjadi saat itu, Kamu bisa memberitahuku secara langsung. Jika saya mengetahui bahwa Anda diam-diam menyerang Bian Manxian, Saya jamin Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak-tidak-tidak. Kami tidak akan melakukannya. Keduanya menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Tian Lai berkata, Saat itu, kami buta. Bagaimana kami bisa menyerang istana Bian? Apa yang terjadi saat itu telah berlalu. Bahkan kerajaan Tian Cheng pun telah tiada. Mengapa kita harus peduli? Mendengar perkataan keduanya, Luan akhirnya santai. Namun, Kekuatan Bian King Liu dan Chu Yue bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kemunculan mereka hanyalah selingan baginya saat ini. Ngomong-ngomong, Apakah ada berita tentang Chen Wuyong dan Gao Fei? Luan bertanya. Kedua orang ini adalah orang-orang yang dia sayangi di Daceng Sky Mountain. Sekarang setelah dia bertemu mereka, Ini adalah kesempatan bagus untuk bertanya kepada mereka. Chen Wuyong tidak tahu. Setelah kejadian itu, Dia meninggalkan gunung langit Daceng. Awalnya, Tidak ada yang tahu di mana kampung halamannya. Namun, Dia sangat kuat dan bisa hidup dengan baik kemanapun. Dia pergi, Kata Moteng. Moteng berkata, Adapun wakil kepala Sekte Gao Fei. Ada kabar bahwa dia meninggalkan tempat ini dan memasuki sebuah sekte. Bagaimanapun, Pemimpin Sekte Gao sangat berbakat. Beberapa sekte besar sangat senang menerima orang-orang berbakat. Luan mengangguk. Entah itu Gao Fei atau Chen Wuyong, Mereka hanyalah pejalan kaki baginya. Dia tidak terus bertanya dan kembali ke Allah utama bersama Yao. Sebagai pengantin baru, Bian King Liu bersulang untuk semua orang. Luan dan Yao juga duduk dan minum anggur pernikahan bersama semua orang. Semuanya berjalan dengan tertib. Semua orang sangat senang dan bahagia. Meskipun Chu Yue adalah binatang yang aneh, keluarga Bian tidak peduli. Mereka bahkan sangat bahagia karena putranya bisa menikah dengan istri yang baik. Merupakan keberuntungan bagi Bian King Liu dan Chu Yue untuk bisa bertemu keluarga seperti itu. Namun semua tawa dan obrolan itu terasa begitu hampa. Di kota Tiga Wewangian ini, di negara Qinghong ini, di benua yang berbatasan dengan empat lautan selatan, tawa gembira ini tampak begitu sepele. Mari kita bersulang untuk pasangan pengantin baru ini. Seseorang berdiri dan menyarankan dengan keras. Mari kita mendoakan kedamaian dan kebahagiaan bagi pengantin baru dan segera memiliki anak. Setelah ini dikatakan, semua orang langsung tertawa. Chu Yue sedikit tersipu. Bian King Liu tersenyum dan berdiri untuk mengangkat cangkir anggurnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Chu Yue, yang hendak berdiri dengan cangkir anggurnya, tiba-tiba gemetar. Telapak tangannya benar-benar bergetar. Dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik dan menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Anggur dan pecahan cangkir anggur tumpah. Semua orang tercengang saat melihat ini. Mereka terdiam dan memandang Chu Yue dengan aneh. Termasuk Bian King Liu dan Luan dan Yao di samping Chu Yue. Karena mereka melihat Chu Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Sesaat kemudian, langit berubah drastis. Tiba-tiba, awan gelap menutupi langit dan menutupi matahari. Guntur dan kilat saling terkait, menghasilkan suara gemuruh. Pada saat yang sama, suara yang sangat merdu bergema di langit dan seluruh kota Tiga Wewangian. Suara ini persis sama dengan suara yang didengar Luan saat pertama kali bertemu Chu Yue.